Nak, kamu pasti akan mati. Kasim dong berteriak. Saat dia berteriak, dia menyerang Linlong dengan pedangnya. Pada saat ini, orang-orang yang datang bersama Linlong semuanya mengkhawatirkannya. Karena formasi serangan gabungan mereka berhadapan dengan yang lain, mereka tidak punya waktu untuk membantu Linlong. Tentu saja, jika itu adalah prajurit level 4 biasa, mereka tidak akan menjadi ancaman besar bagi orang-orang dalam formasi rahasia. Namun, masalahnya adalah Kasim dong adalah prajurit tingkat 5. Terlebih lagi, dia jelas menggunakan kemampuan terkuatnya dalam serangan ini. Tepat ketika mereka berpikir bahwa Linlong pasti akan dikirim terbang dengan pedang, Linlong bergerak. Pedang di tangannya bagaikan sambaran petir saat bertemu dengan aura pedang Kasim dong. Pada saat ini, dia mengaktifkan jurus pembunuh terkuatnya, yaitu teknik es bulan dingin. Setelah teknik es bulan dingin digunakan, bulan dingin segera menyerang Kasim dong. Bagaimana ini mungkin? Melihat bulan yang dingin, Kasim dong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Tidak hanya Kasim dong, semua orang yang pernah melihat teknik es bulan dingin sebelumnya juga sama. Perlu diketahui bahwa hanya ada sedikit orang di keluarga kerajaan negara Wu yang mengetahui teknik es bulan dingin. Sekarang, melihat seseorang yang bukan dari keluarga kerajaan negara Wu benar-benar menggunakan teknik es bulan dingin, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Keterampilan es bulan dingin, seseorang bahkan berteriak kaget. Saat mereka berseru, aura pedang bertabrakan. Bang! Dengan ledakan keras, Linlong langsung terlempar. Tentu saja, formasi serangan gabungan mereka hancur. Linlong, yang dikirim terbang, mendarat tidak jauh seperti layang-layang yang talinya putus. Orang-orang Linlong secara alami ingin pergi dan menyelamatkannya, tetapi formasi serangan gabungan telah dipatahkan, dan musuh segera berada di atas angin. Begitu mereka bergerak, mereka dihadang oleh musuh. Bagaimana mereka bisa pergi dan menyelamatkan Linlong? Untungnya, Wang Tua segera menghentikan Kasim Dong. Kalau tidak, jika Kasim Dong bergegas, Linlong pasti akan mati. Namun, meski tidak ada musuh yang mengelilinginya, mereka tetap mengkhawatirkan Linlong. Lagipula, orang yang menyerang Linlong adalah prajurit level 5. Tidak peduli seberapa kuat teknik es bulan dingin, bagaimana teknik itu bisa tanpa cedera di bawah kekuatan penuh prajurit level 5. Apalagi sudah ada beberapa musuh yang mengelilinginya. Wang Tua dan yang lainnya bisa dikatakan cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Wang Tua tentu saja menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia tidak ceroboh dan membiarkan Kasim Dong menyerang Linlong, ini tidak akan terjadi. Saat dia mengerutu dan khawatir, musuh sudah bergegas ke depan Linlong. Tidak ada prajurit tingkat 4 di antara mereka, hanya dua prajurit tingkat ketiga. Namun, menurut mereka, bahkan seorang seniman bela diri level 1 sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Linlong di lapangan. Nak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Untuk menghindari kecelakaan, orang di depan langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya sambil meneriakan itu. Ini adalah prajurit tingkat ketiga, tapi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Menurutnya, serangan telapak tangan ringan saja sudah cukup untuk membunuh Linlong. Namun, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah. Dia bukan satu-satunya. Orang lain yang bergegas bersamanya juga bereaksi dengan cara yang sama. Pada saat ini, Linlong, yang sepertinya berada di ambang kematian, tiba-tiba berdiri. Ia tidak hanya berhasil berdiri, namun ia juga berhasil menghindari serangan telapak tangannya sehingga menyebabkan serangan telapak tangannya meleset. Bagaimana ini mungkin? Melihat situasi ini, mereka semua berteriak kaget. Wang tua dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Namun, mereka dengan cepat menjadi khawatir karena Linlong baru saja menghindari serangan itu. Anak ini agak aneh. Ayo serang bersama. Orang yang menyerang lebih dulu mau tidak mau berkata sambil menatap Linlong, yang sedang terhuyung-huyung. Dia secara alami khawatir ketika memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Linlong. Oke, yang lain juga tidak berani gegabuh dan saling merespon. Selanjutnya, mereka secara bersamaan mengaktifkan energi di tubuh mereka dan menyerang Linlong. Sudut mulut Linlong sedikit melengkung ketika dia melihat beberapa kekuatan menyerangnya secara bersamaan. Senyuman yang hampir tak terlihat terlihat di wajahnya. Pada saat berikutnya, pedang rahasia di tangannya tiba-tiba menghadapi serangan dari beberapa orang di depannya. Segera setelah aura pedang pada pedang rahasia diaktifkan, bulan yang dingin segera menyerang beberapa orang. Di saat yang sama, suhu sekitar juga turun drastis. Apa, dia masih bisa mengaktifkan teknik es bulan dingin seperti ini? Dia tidak terluka. Di tengah teriakan kaget dari musuh, aura pedang menyerang. Hanya dua jeritan yang terdengar saat dua orang di depan langsung terlempar oleh pedang Linlong. Ketika mereka jatuh ke tanah, tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Meskipun jumlahnya banyak, teknik es bulan dingin dan kekuatan Linlong sebagai ahli bela diri tingkat 4 bukanlah lelucon. Meski begitu, mereka langsung dikirim terbang oleh Linlong. Melihat betapa kuatnya aura pedang Linlong, beberapa orang yang tersisa tanpa sadar mundur. Bagaimana Linlong bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Pedang rahasia di tangannya sekali lagi menyerang beberapa orang. Begitu aura pedang muncul, sekali lagi ia menyerang beberapa orang seperti bulan yang dingin. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, beberapa orang buru-buru mengaktifkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan. Namun, mereka bukan tandingan Linlong. Engah kepulan-kepulan. Di tengah suara seperti itu, mereka semua terlempar karena serangan Linlong. Wang tua dan yang lainnya langsung bersorak saat melihat Linlong menyerang orang-orang ini. Adapun Linlong, dia langsung menyerang empat ahli bela diri tingkat 4 dari sekte daun kuno. Saat ini, mereka sudah dikepung oleh musuh. Jika Linlong tidak bergabung dengan mereka dan menggunakan formasi pedang gabungan, empat ahli bela diri tingkat 4 pasti berada dalam bahaya besar. Segera, Linlong bergegas ke sisi mereka. Begitu Linlong bergabung dengan mereka, bahkan jika formasi pedang gabungan tidak diaktifkan, mereka segera merasa jauh lebih rileks. Aktifkan formasi pedang gabungan. Kemudian, dengan suara seperti itu, mereka berlima mulai mengaktifkan formasi pedang gabungan lagi. Formasi pedang gabungan yang sebelumnya dihancurkan menjadi efektif kembali. Setelah formasi pedang gabungan diaktifkan, Linlong dan yang lainnya segera menerobos seperti pisau panas menembus mentega. Melihat situasi ini, Kasim Dong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah, sial, bagaimana kabar anak nakal ini. Dia benar-benar tidak mengerti. Berdasarkan serangan sebelumnya, bahkan seorang ahli bela diri level 5 tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Siapa sangka Linlong hanya akan mengalami beberapa luka? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong, yang memiliki teknik tubuh, tidak mungkin menderita luka serius dalam situasi seperti itu? Selanjutnya, Kasim Dong tentu saja ingin menggunakan trik lama yang sama. Namun, bagaimana Wang Tua bisa memberinya kesempatan? Dia dengan kuat menjeratnya, tidak membiarkannya melarikan diri dari jangkauan serangannya. Dengan cara ini, bahkan jika ahli bela diri tingkat 5 tidak dapat menentukan pemenang, Kasim Dong dan Luo Seng masih berada dalam situasi yang sangat buruk. Ini karena seiring berjalannya waktu, jumlah mereka secara bertahap berkurang di bawah serangan formasi pedang gabungan Linlong. Mengetahui bahwa situasinya tidak ada harapan, Kasim Dong langsung berkata kepada Luo Seng, Tuan Muda Luo, cepat bawa Putri Changel dan Permaisuri Hualing dan pergi. Luo Seng juga bisa melihat bahwa mereka tidak bisa menang, jadi dia dengan tegas menganggupkan kepalanya. Oke. Selesai berbicara, dia memanggil orang lain untuk menempatkan Permaisuri Hualing dan Putri Changel di atas dua kuda. Kemudian, dia segera mendesak kuda-kuda itu untuk melarikan diri ke arah kota Kekaisaran. Ini, apa yang harus kita lakukan? Seseorang dari Sekte Daun Kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka masih bertarung dengan musuh dan tidak punya cara untuk mengejar ketinggalan. Wang Tua dan Sue Chang Yong juga mengerutkan kening. Meskipun mereka saat ini memiliki keunggulan, mereka tidak dapat membagi diri mereka menjadi dua. Jangan khawatir, biarkan dia kabur dulu. Kita bunuh yang lain dulu. Dia tidak akan bisa kabur. Pada saat ini, suara Linlong bergema di seluruh medan perang. Mendengar suara Linlong, hati khawatir para anggota Sekte Daun Kuno untuk sementara menjadi tenang. Itu bukan karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong, tapi karena suara Linlong memberi mereka rasa aman. Mereka merasa jika mereka mengikuti instruksi Linlong, tidak akan ada yang salah. Bocah ini memiliki aura seorang kaisar di usia yang begitu muda. Merasakan aura yang ditunjukkan Linlong, Kasim Dong merasa heran. Harus diketahui bahwa setelah hidup bertahun-tahun, dia hanya merasakan aura seperti itu dari Wu Suanran. Bagaimana mungkin dia tidak heran Linlong menunjukkan aura seperti itu di usia yang begitu muda? Bagaimana mungkin dia tidak heran? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong pernah menjadi kaisar Wu di kehidupan sebelumnya? Terlebih lagi, aura kaisar Wu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kaisar seperti Wu Suanran. Formasi pedang gabungan kelima orang itu membantai beberapa saat lagi, menghamburkan pasukan musuh. Begitu mereka benar-benar berada di atas angin, Linlong segera memerintahkan beberapa ahli bela diri tingkat tiga untuk mengejar ke arah Luo Seng melarikan diri. Adapun mereka berlima, mereka segera memilih untuk menyerang Penatua Wang. Saat menyerang Penatua Wang, Linlong berkata kepada Penatua Wang, Penatua Wang, pergi dan hadapi ahli bela diri tingkat lima itu dengan pemimpin Sekte Sui. Alasannya tentu saja karena akan lebih merepotkan berurusan dengan Kasim Dong bersama Penatua Wang. Bagaimanapun, Penatua Wang tidak termasuk dalam formasi pedang gabungan ini. Penatua Wang juga mengetahui hal ini, jadi sebelum Linlong selesai berbicara, dia sudah mengepung ahli bela diri tingkat lima lainnya, meninggalkan Kasim Dong ke kelompok lima Linlong. Nak, jangan berpikir formasi pedang gabunganmu kuat. Kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Saat Kasim Dong mendengus dingin, dia menyerang Linlong dengan pedangnya sekali lagi. Kamu hanya menerima begitu saja. Linlong tersenyum tipis. Saat mereka berbicara, mereka berlima menyerang pada saat bersamaan. Dalam sekejap, lima sinar aura pedang tampak menyatu menjadi satu sinar aura pedang dan menyerang Kasim Dong. Bang! Saat aura pedang menghantam, Kasim Dong langsung mundur beberapa langkah. Sepertinya dia sama sekali bukan tandingan mereka. Kasim Dong tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Kali ini, gerakan pedang yang dia keluarkan sebenarnya menjadi tidak terduga. Jelas sekali, dia menggunakan teknik pedang. Teknik pedang seperti itu pasti akan efektif melawan kru yang beraneka ragam. Namun, dalam menghadapi formasi pedang gabungan seperti itu, tidak mungkin ia bisa menunjukkan keunggulannya. Oleh karena itu, Linlong dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Pada saat berikutnya, mereka secara alami menyerang lagi pada waktu yang sama. Bang! Aura pedang menyerang sekali lagi. Kali ini, Kasim Dong mengerang teredam dan bekas darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kasim Dong, kamu kalah. Linlong tersenyum tipis. Saat dia berbicara, mereka berlima menyerang lagi. 1502. Bam! Aura pedang menyerang sekali lagi. Kali ini, Kasim Dong bahkan tidak bisa berdiri dengan baik. Dia jatuh ke tanah dengan pantatnya dan mengeluarkan setegup darah. Tangli, jika kamu sangat mampu, kenapa kamu tidak menggunakan formasi serangan gabungan? Lawan aku satu lawan satu. Kasim Dong berkata dengan marah. Dia hanya mengatakan itu dengan santai, tapi dia tidak menyangka Linlong akan merespons di saat berikutnya. Baiklah, sesuai keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, Linlong sebenarnya menyerangnya sendirian. Ini adalah sebuah kesempatan. Mata Kasim Dong berbinar saat melihat Linlong menyerangnya dengan pedangnya. Pada saat berikutnya, tangannya yang sedikit gemetar sekali lagi meraih pedang rahasia itu, dan kemudian menyerang sekali lagi. Dia sudah terluka parah, dan tidak dapat menggunakan energinya sendiri. Namun, hal ini tidak menghalangi dia untuk menggunakan skill pedangnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik pedangnya secara maksimal, dia merasa itu sudah cukup untuk menghadapi Linlong. Teknik Pedang Keluarga Dong Saat Kasim Dong meraung, pedang rune di tangannya menyerang Linlong dengan cara yang sangat aneh. Hati-hati, Saudara Tang. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mengkhawatirkan Linlong. Kemudian, mereka semua melebarkan mata karena terkejut karena menyadari bahwa teknik pedang Linlong juga sangat aneh. Tidak, itu jelas jauh lebih aneh daripada milik Penatua Dong. Of. Dalam sekejap mata, suara ini terdengar. Kemudian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pedang Linlong telah menembus dada Penatua Dong. Meskipun pedang Penatua Dong diarahkan ke Linlong, pedang itu melewatinya dan tidak membahayakannya sama sekali. Teknik Pedang Wulin Di mana kamu belajar teknik Pedang Wulin? Mata Penatua Dong membelalak. Karena sudah lama berada di kota Kekaisaran, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Linlong menggunakan teknik Pedang Wulin. Dia tentu saja sangat terkejut karena teknik Pedang Wulin bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa. Benar, itu teknik Pedang Wulin. Penatua Wang, yang bertarung dengan seniman bela diri tingkat 5, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Teknik Pedang Wulin, bukankah itu teknik Pedang yang hanya diketahui oleh bangsawan kerajaan Wu? Bagaimana saudara Tang mengolahnya? Mendengar ini, anggota Sekte Daun Kuno di sekitarnya berteriak kaget. Kamu akan mendapatkannya jika kamu berkultivasi. Linlong tersenyum dengan tenang. Tanpa basa-basi lagi, Linfan melangkah maju dan menyegel tubuh Penatua Dong. Setelah segelnya diaktifkan, bagaimana mungkin Penatua Dong masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Setelah mengambil batu spasial, Linlong berkata kepada yang lain, Aku serahkan tempat ini pada kalian. Setelah berbicara, dia segera mengejar ke arah Luo Seng melarikan diri. Di bawah tatapan kaget dan iri semua orang, sosok Linlong dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Meskipun Luo Seng telah membawa pergi Putri Changel dan Permaisuri Hualing, Linlong tidak khawatir Luo Seng akan melakukan apapun terhadap mereka. Justru karena inilah dia dapat menangani Penatua Dong dengan mudah. Setelah memastikan arahnya, Linlong mengaktifkan pesawat di belakangnya. Tidak lama kemudian, dia menyusul beberapa orang yang dia kirim sebelumnya. Apakah kalian melihat ke arah mana Luo Seng melarikan diri? Linlong bertanya di udara. Luo Seng itu seharusnya melarikan diri ke arah itu. Salah satu dari mereka menunjuk ke depan. Tidak seperti Luo Seng, mereka tidak perlu membawa siapapun. Oleh karena itu, Linlong tidak terkejut bahwa mereka dapat menemukan arah pelarian Luo Seng. Setelah memastikan bahwa mereka menunjuk ke arah yang benar, Linlong segera mengejar mereka. Kalian semua, ikuti di belakangku. Suaranya datang dari kehampaan. Setelah terbang dengan cepat untuk beberapa saat, Linlong hanya bisa mengerutkan kening. Meskipun kedua kuda yang membawa Luo Seng dan yang lainnya masih melarikan diri ke arah yang sama, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jejak kukunya jelas jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ini berarti seseorang telah turun dari kudanya. Siapa yang turun? Memikirkan hal ini, Linlong segera terhenti. Jika dia tidak menentukan siapa yang turun dan terus mengejar mereka, kemungkinan besar dia tidak akan mengejar Luo Seng. Setelah berhenti dan mencari sekeliling dengan hati-hati, Linlong memutuskan bahwa dua orang telah turun dan melarikan diri ke arah yang benar. Namun, dia tidak tahu siapa kedua orang yang turun itu. Hal ini menempatkannya pada posisi sulit karena tidak tahu harus terus maju atau ke kanan. Tampaknya Luo Seng tidak sebodoh itu. Linlong mengerutkan alisnya sambil berpikir sendiri. Setelah beberapa saat, Linlong segera mengambil keputusan dan terus mengejar kedua kuda itu. Saat ini, dia hanya bisa melakukan ini karena dia tidak tahu ke arah mana dia akan mengejarnya. Akibatnya, dia hanya bisa menyerah pada arah yang paling mungkin. Namun, sebelum mengejar mereka, Linlong meninggalkan sebaris kata, mengisyaratkan orang-orang di belakangnya untuk mengejar ke kanan. Linlong segera menggunakan kecepatan tercepatnya dan mengejar mereka dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Ekspresinya dengan cepat berubah lagi karena kedua kuda itu benar-benar lari ke kiri dan ke kanan. Linlong hanya bisa berhenti dan mencari dengan hati-hati. Dia yakin ada dua orang yang melarikan diri ke kiri. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di atas kuda yang melarikan diri ke kanan. Dengan konfirmasi ini, Linlong segera mengejar mereka ke kiri. Pada saat ini, dia agak yakin bahwa orang-orang yang menuju ke arah itu adalah Luo Seng dan Putri Changel. Alasan dugaan ini adalah karena ini adalah metode yang paling jauh dari Linlong dan yang lainnya. Setelah terbang dengan cepat beberapa saat, sedikit senyuman muncul di wajah Linlong. Jika orang-orang yang menunggang kuda di depannya bukan Luo Seng dan Putri Changel, siapa lagi yang bisa melakukannya? Karena mereka berdua ada di sini, itu berarti orang yang melarikan diri ke kanan adalah permaisuri Hualing dan orang lain. Pada saat ini, Luo Seng memacu kudanya ke depan, tanpa sadar menoleh. Memalingkan kepalanya, dia melihat seseorang mengejar mereka di udara. Meskipun dia tidak tahu bahwa itu adalah Linlong, dia tahu bahwa itu pasti musuh. Yang membuatnya lega adalah mereka telah sampai di tempat tentara negara Wu ditempatkan. Aku pewaris rumah tangga Pangeran Sijing, Luo Seng. Ini Putri Changel, seseorang sedang mengejar kita. Seseorang, datang dan selamatkan kami. Luo Seng buru-buru berteriak. Bahkan jika dia tidak berteriak, tentara negara bagian Wu di kam depan sudah melihat seseorang mengejar Luo Seng. Meskipun mereka tidak mengenali Luo Seng, bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang yang menyerbu ke dalam kam mereka dan menyebabkan masalah. Saat itu juga, sekelompok tentara segera mengepung mereka. Di antara mereka, bahkan ada kultifator yang kuat. Pejuang peringkat keempat, kuharap ada petarung peringkat empat, Gumam Luo Seng pada dirinya sendiri. Tidak banyak orang di sini. Jika tidak ada petarung peringkat empat, akan sangat sulit untuk melawan orang-orang yang mengejar mereka. Hasilnya, dia berdoa secara alami. Lagipula, hanya petarung di puncak peringkat keempat yang bisa terbang di angkasa. Salah satu pemimpin tentara di sekitarnya dengan cepat menyadari bahwa Luo Seng memang pewaris rumah tangga Pangeran Sijing. Selain itu, dia juga melihat Putri Changel berada di samping Luo Seng. Alhasil, dia langsung berteriak. Itu pewaris Luo Seng dan Putri Changel. Cepat bawa mereka ke tempat yang aman. Segera setelah itu, beberapa tentara membawa Luo Seng dan Putri Changel ke tempat yang relatif aman di belakang. Adapun yang lainnya, mereka secara alami melihat ke arah Linlong dan menunggu dalam formasi. Saat ini, Linlong tidak terus mengejar mereka. Sebaliknya, dia berhenti di udara. Semua prajurit ini memiliki busur panah. Namun, karena ketakutan mereka terhadap kekuatan Linlong, mereka tidak segera mengaktifkannya. Siapa kamu? Mengapa kamu mengejar pewaris Luo Seng dan Putri Changel? Salah satu dari mereka berteriak pada Linlong. Linlong tidak menjawab. Setelah mengamati area di bawah, dia menemukan bahwa hanya ada beberapa petarung peringkat ketiga. Segera, dia mengejar Luo Seng. Lepaskan anak panahnya. Melihat situasi yang kurang baik, para prajurit ini segera menembakkan busur di tangan mereka. Dalam sekejap, setumpuk anak panah melesat ke arah Linlong. Teknik tubuh Linlong mampu menahan panah tersebut. Namun, jika dia melakukannya, kemungkinan besar alat terbangnya akan rusak. Akibatnya, Linlong menyingkirkan alat terbangnya dan turun. Begitu dia mendarat, tentara segera mengepungnya. Dalam sekejap, lebih dari seratus tentara mengepung Linlong begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Membunuh. Di tengah teriakan tersebut, para prajurit ini mengacungkan senjata di tangan mereka dan menyerang Linlong. Siapa pemimpinmu? Apakah ada prajurit level 4 di sini? Luo Seng bertanya kepada tentara di sekitarnya di kam. Pewaris, pemimpin kita adalah Jendral Pan Hong. Dia satu-satunya petarung peringkat 4 di sini, jawab prajurit itu. Jendral Pan Hong. Di mana dia, mendengar ini? Mata Luo Seng tidak bisa tidak berbinar. Dia pernah mendengar tentang Pan Hong sebelumnya. Dia adalah seorang jendral gagah berani yang kekuatannya telah mencapai peringkat keempat. Dia baru saja keluar. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali, lanjut prajurit itu. Mendengar ini, wajah Luo Seng bergedut. Kemudian, dia segera mengambil keputusan. Cepat bawakan aku seekor kuda. Tidak, dua kuda. Mengetahui bahwa para prajurit ini bukan tandingan orang di belakangnya, satu-satunya pikiran Luo Seng adalah melarikan diri. Dengan sangat cepat, prajurit itu membawa dua ekor kuda. Tentu saja, Luo Seng tidak menyuruh mereka berdua menunggangi satu kuda masing-masing. Sebaliknya, dia menyuruh dua tentara menunggangi satu kuda, sementara dia dan Putri Changel menunggangi kuda lainnya. Kemudian, mereka lari ke dua arah berbeda. Dia secara alami telah belajar dari pelajaran sebelumnya. Saat Luo Seng melarikan diri, pertarungan Linlong telah mencapai akhir. Meskipun ada banyak prajurit, mereka hanya memiliki beberapa petarung peringkat tiga. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Linlong? Ketika Linlong menggunakan teknik es bulan dingin hingga puncaknya, para prajurit ini tidak bisa menghentikannya. Sesaat kemudian, seratus tentara yang mengelilinginya semuanya terjatuh ke tanah. Setelah menangkap seorang prajurit tempat Luo Seng bersembunyi dan membatasi tubuhnya, Linlong mengetahui bahwa Luo Seng telah melarikan diri. Terlebih lagi, dia tahu bagaimana Luo Seng bisa melarikan diri. Linlong tentu saja ingin mengejar. Namun, saat dia hendak mengejar, seorang pria parubaya mengenakan baju besi, yang tampak seperti seorang jenderal, tiba-tiba menghalangi jalannya. Kamu ingin melarikan diri setelah membunuh prajuritku? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat orang ini. Dia tahu bahwa orang ini memiliki kekuatan petarung peringkat empat. Karena itu, dia hanya bisa menunda lebih lama lagi. Linlong tidak ingin membuang waktu lagi. Oleh karena itu, dia menyerang pria parubaya itu dengan pedangnya. 1503 Untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, Linlong segera menggunakan teknik S bulan dingin. Bulan yang dingin segera melesat ke arah orang yang seperti jenderal di depannya. Orang yang berpenampilan umum ini tentu saja adalah Pan Hong yang dibicarakan oleh prajurit itu. Apa yang tidak diharapkan Linlong adalah pihak lain benar-benar menghindari pertempuran dan langsung melayang pergi. Karena kecepatan pihak lain, pedangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebelum tubuhnya mendarat, Pan Hong sudah berteriak kaget, bagaimana kamu mengetahui teknik S bulan dingin? Meskipun dia jarang memasuki kota kekaisaran, dengan tingkat kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa hanya ada sedikit orang di kota kekaisaran yang mengetahui teknik S bulan dingin. Terlebih lagi, orang-orang itu berasal dari keluarga kerajaan negeri Wu dan tidak akan semudah Linlong. Sekarang dia melihat seorang pemuda tak dikenal benar-benar menggunakan teknik S bulan dingin, dia tentu saja sangat terkejut. Linlong tidak memperhatikannya. Sebaliknya, sosoknya bergerak dan dia sekali lagi menyerang pihak lain. Segera, aura pedang sekali lagi melesat ke arah Pan Hong seperti bulan yang dingin. Meski hatinya dipenuhi keraguan, Pan Hong tidak terlalu peduli saat ini. Dia langsung menyerang aura pedang Linlong. Saat dia menyerang, aura pedang terbakar dengan api kuning samar. Jelas sekali dia menggunakan teknik pedang atribut api. Bang! Aura pedang kuning samar bertabrakan dengan bulan dingin Linlong, menghasilkan suara teredam. Kemudian, keduanya terus mundur. Sepertinya mereka berimbang. Situasi ini tidak mengejutkan Linlong, karena pihak lain adalah prajurit tingkat 4 tahap akhir, sementara dia hanya setara dengan prajurit tingkat 4 tahap awal. Selain itu, teknik pedang atribut api pihak lain juga tidak lemah. Sudah cukup bagus baginya untuk bisa bertarung imbang dengan pihak lain. Seperti yang diharapkan dari teknik S bulan dingin. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetap bukan tandinganku. Lagipula, levelmu jauh lebih rendah dariku, kata lawan bicaranya dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan aura Linlong tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ini wajar karena Linlong telah menelan kristal ular bunga merah. Linlong tahu bahwa jika dia tidak menelan kristal itu, dia pasti akan terjerat di sini oleh orang ini. Pada saat itu, Luo Seng pasti akan kabur tanpa jejak. Itu sebabnya dia menelan kristal itu. Begitu dia menelannya, kekuatannya secara alami meroket. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pihak lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat lawannya terkejut, Linlong menyerang dengan pedangnya lagi. Kali ini, bulan dingin yang dilepaskan oleh pedang jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemanapun ia melewatinya, uap air di sekitarnya berubah menjadi pecahan es dan jatuh. Meski terkejut, Pan Hong tetap tenang. Dia menyerang sekali lagi, dan kali ini, nyala api kuning samar pada pedang ki jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Meski begitu, dia mengerutkan alisnya karena ledakan kekuatan Linlong yang tiba-tiba tidak hanya sedikit. Energi pedang kuning pucat sekali lagi bertabrakan dengan bulan yang dingin. Bang! Mendengar suara ini, seseorang tiba-tiba mundur. Orang ini adalah Pan Hong. Teknik es bulan dingin terlalu kuat. Pan Hong tercengang. Dia kuat, tapi dia masih percaya bahwa dia bisa bertahan. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan lawannya tidak cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Dia sepenuhnya bisa mengandalkan keunggulan wilayahnya untuk bertahan. Saat dia memikirkan hal ini, lawannya menyerang dengan pedangnya lagi. Bulan dingin yang terjadi menyebabkan suhu di sekitar turun drastis sekali lagi. Pan Hong menyerang dengan pedangnya lagi, masih melepaskan seluruh energinya. Namun, dia tidak menyangka pedang rune lawannya tiba-tiba berubah arah. Ia sebenarnya mengabaikan energi pedangnya dan langsung mengubah arah untuk menyerang perut bagian bawahnya. Mengapa bocah ini menggunakan metode saling menghancurkan? Apakah dia tidak tahu bahwa jika dia melakukan ini, dia akan lebih terluka daripada aku? Lagi pula, energi pedangku diarahkan ke dadanya. Pan Hong sangat bingung. Dia bisa saja mengelak, tapi situasi ini menguntungkannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak yakin bisa mengalahkan lawannya jika pertarungan berlanjut. Oleh karena itu, meskipun metode saling menghancurkan seperti itu akan menyebabkan dia terluka, dia tetap membuat keputusan. Yaitu, dia terus mengarahkan pedang runenya ke dada lawannya. Bang, bang. Energi pedang Pan Hong langsung mengenai dada kanan linlong. Adapun energi pedang linlong, mengenai perut Pan Hong. Apa yang membuat Pan Hong sangat bahagia adalah dalam waktu singkat ini, dia bisa melihat bahwa linlong tidak memiliki armor rune di tubuhnya. Ini memberinya keuntungan lebih besar. Lagi pula, dia memiliki armor rune di tubuhnya. Meskipun rune armornya tidak terlalu kuat, itu jauh lebih baik daripada lawannya yang tidak memiliki rune armor. Sementara dia bersuka cita, keduanya dikirim terbang. Pan Hong bisa merasakan sensasi terbakar di perutnya. Dia tahu itu karena dia menderita luka luar. Namun, dia lebih mengkhawatirkan luka dalam yang dideritanya. Untungnya, dia masih bisa berdiri dan mengaktifkan energi di tubuhnya. Dia percaya bahwa cedera lawannya pasti lebih serius daripada cederanya. Selama dia bisa berjalan, dia akan bisa membunuh lawannya. Namun, saat dia berdiri, wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan. Ini karena pemuda di depannya, yang seharusnya terluka parah olehnya, sebenarnya telah berdiri di hadapannya. Tidak, dia tidak hanya berdiri di hadapannya, lawannya jelas tidak mengalami cedera serius. Kamu, kenapa kamu tidak terluka? Bukankah kamu tidak memiliki armor rune di tubuhmu? Pan Hong berteriak tidak percaya. Lin Long tidak memperhatikannya. Sebaliknya, sosoknya bergerak, sekali lagi menyerang lawannya. Kali ini, dia sekali lagi mengaktifkan teknik es bulan dingin. Pan Hong buru-buru mengayunkan pedangnya. Namun, bagaimana Luo Seng yang terluka parah bisa memblokir pedang Lin Long? Bulan yang dingin melintas, pedang rune Lin Long langsung menembus tenggorokan Pan Hong. Saat berikutnya, Pan Hong, yang berdiri, jatuh ke tanah. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Setelah membunuh Luo Seng, Lin Long mengambil batu tata ruang darinya dan meminum pil penyembuhan kelas atas. Lalu, dia segera mengejar Luo Seng. Namun, begitu dia meninggalkan Kam, dia berhenti. Dia telah menemukan dua jejak. Terlebih lagi, jelas ada dua orang di setiap sisi. Mustahil untuk membedakannya dari jejak kaki kuda yang sederhana. Ke arah mana dia harus mengejar? Alis Lin Long berkerut. Setelah mengamati kedua sisi dengan cermat, matanya dengan cepat menjadi cerah. Dia menemukan bahwa jelas ada jepit rambut perak di tanah di sisi kiri. Ini jelas merupakan sesuatu milik seorang wanita. Ini berarti Luo Seng telah melarikan diri ke arah ini bersama Putri Channel. Lin Long segera mengejar ke arah ini. Setelah mengejar beberapa saat, dia semakin yakin bahwa mereka ada di arah ini. Ini karena cincin perak jatuh ke tanah. Cincin ini bukanlah cincin biasa. Itu adalah salah satu yang dikenakan Putri Channel di jarinya. Lin Long pernah melihat Putri Channel sebelumnya, jadi dia bisa mengenalinya secara sekilas. Setelah memastikan hal ini, Lin Long meningkatkan kecepatannya. Di dalam hutan lebat, seekor kuda dan dua orang sedang berlari kencang. Pada saat itulah benda perak tiba-tiba jatuh dari kudanya. Ini awalnya merupakan gerakan yang sangat rahasia. Namun, entah kenapa, pria di atas kuda itu menemukannya. Dia segera menarik kendali untuk menghentikan kudanya. Berbalik, dia mengambil benda yang jatuh. Itu adalah berlian yang sangat terang. Di permukaan ada dua kata yang sangat kecil, Channel. Melihat dua kata ini, pria itu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kemarahan. Melihat wanita di atas kuda itu, dia dengan marah bertanya, An Yi, mengapa kamu melakukan ini? Mungkinkah Anda benar-benar tidak ingin mengikuti ahli waris ini? Pria ini tidak lain adalah putra Pangeran Sijing, Luo Seng. Wanita ini tentu saja adalah putri Changel. Nama belakangnya adalah Wu, dan namanya adalah An Yi. Luo Seng, kamu tahu bahwa aku tidak pernah ingin menikah dengan klan Luomu. Ini adalah keputusan ayah kekaisaranku, wanita di atas kuda itu menjawab dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. An Yi, aku, Luo Seng, sangat menyukaimu. Mungkinkah hatimu tidak tergerak? Luo Seng membalas, tidak menyerah. Itu kamu? Jawab putri Changel acuh-ta'acuh. Luo Seng benar-benar marah. Dia meraung, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Kalau begitu, lakukanlah, kata putri Changel tanpa ekspresi. Sangat bagus. Luo Seng mencibir. Sesaat kemudian, pedang panjang di tangannya menebas putri Changel. Bas! Setelah suara ini, sehelai rambut panjang putri Changel terjatuh dari dahinya. Bisa dibayangkan jika pedang segel Luo Seng bergerak sedikit lebih jauh, kepala putri Changel akan jatuh ke tanah. Apa yang tidak disangka Luo Seng adalah meskipun demikian, putri Changel tetap acuh-ta'acuh, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Semua ini jelas menunjukkan bahwa putri Changel tidak ingin berurusan dengannya. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli kalau aku akan membunuhmu. Luo Seng mencibir. Pada saat inilah warna kulit Luo Seng berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seorang ahli sedang mendekatinya. Benar saja, ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat seseorang melayang di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, kulitnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Siapa lagi orang di udara itu selain Lin Long? Tang Li, bocah nakal, kenapa kamu berlama-lama seperti hantu? Luo Seng berteriak dengan marah. Lin Long tidak menjawab. Dengan lambayan pedang segel di tangannya, seluruh tubuhnya menyerang Luo Seng. Dia tidak punya pilihan selain bertindak secepat mungkin. Dia bisa merasakan bahwa efek samping dari kristal ular bor merah dan pil kekuatan energi peringkat ketiga akan mulai berlaku. Jika dia tidak bisa membuang Luo Seng sebelum efek sampingnya muncul, dialah yang tidak beruntung. Karena itu, dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Dalam sekejap, bulan dingin melesat ke arah Luo Seng. Teknik S bulan dingin. Melihat bulan yang dingin menyerangnya, Luo Seng tidak bisa menahan tangisnya. Dia buru-buru mi energi di dalam tubuhnya dan menebas dengan pedangnya. Bang! Bang! Kekuatan itu bertabrakan, menghasilkan suara yang teredam. Saat berikutnya, orang lain dikirim terbang. Itu adalah Luo Seng. Namun, saat Linlong hendak terus maju dan membunuh Luo Seng, efek samping pada tubuhnya berkobar. Rasa sakit yang hebat segera menyebabkan dia meringkup di tanah. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat ini, Luo Seng, yang seharusnya dibunuh olehnya, malah terhuyung berdiri. 1504 Alasan mengapa Luo Seng tidak terbunuh, selain dari armor rune bagus yang dia kenakan, adalah karena Linlong telah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Akibatnya, ia hanya mengalami luka berat. Merangkak dengan sekuat tenaga, pikiran pertama Luo Seng adalah melarikan diri. Namun, dia segera menemukan ada yang tidak beres dengan Linlong. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Linlong. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Linlong. Mengapa Linlong, yang sebelumnya tampak baik-baik saja, tiba-tiba tampak sangat kesakitan. Luo Seng tidak berani mendekati Linlong dengan gegabuh. Hanya setelah memastikan bahwa situasi Linlong mengerikan barulah dia berjalan mendekat. Nak, hari ini adalah hari kematianmu. Luo Seng meludah dengan kejam. Namun, saat dia hendak membunuh Linlong, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Putri Changel. Anyi, minggir, Luo Seng berteriak. Tidak, Putri Changel mengatupkan giginya. Karena dia tidak memiliki pil kekuatan energi, dia tidak berbeda dari orang biasa. Akibatnya, meskipun Luo Seng jelas-jelas terluka parah, dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Luo Seng dengan dingin menyatakan. Saat dia berbicara, pedang panjang di tangannya menyerang Putri Changel dengan ganas. Apa yang menyebabkan ekspresi Luo Seng berubah menjadi tidak sedap dipandang adalah Putri Changel menutup matanya rapat-rapat, tampak seolah-olah dia lebih baik mati daripada minggir. Pada akhirnya, Luo Seng memilih untuk tidak membunuh Putri Changel. Lagi pula, dia sudah melarikan diri sejauh ini. Jika dia bertahan, dia akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Akibatnya, saat pedang rune hendak menyerang Putri Changel, Luo Seng beralih dari tikaman ke tamparan, menamparkan Putri Changel ke samping. Segera setelah itu, Luo Seng menggunakan pedang rune di tangannya untuk menyerang Linlong. Berat, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Luo Seng dengan dingin menyatakan. Saat dia berbicara, pedang rune di tangannya menusuk ke arah Linlong. Jangan! Putri Changel berteriak dengan cemas. Namun, dia tidak dapat mengubah pikiran Luo Seng. Arah pedang rune di tangannya tidak berubah. Putri Changel yang terluka tidak punya cara untuk menyelamatkan Linlong. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang rune Luo Seng menyerang Linlong. Pedang rune Luo Seng awalnya ditujukan ke tenggorokan Linlong, tetapi pada saat kritis itu, Linlong tiba-tiba berguling ke samping, menyebabkan pedang rune menyimpang dari jalur Luo Seng dan menembus dadanya. Cek-cek, sepertinya surga ingin kamu lebih menderita sebelum kamu mati. Luo Seng menyeringai. Saat dia berbicara, dia dengan paksa menarik kembali pedang rune dan menikamnya ke Linlong. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menarik pedangnya kembali. Linlong memegang erat pedang rahasia itu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menangkap lebih banyak. Luo Seng mencibir. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dan menarik pedang rahasia itu dari genggaman Linlong. Kemudian, Luo Seng kembali menusuk dengan pedangnya. Apakah Tuan Mudatang akan jatuh begitu saja? Pada saat ini, Putri Changel menghela nafas pada dirinya sendiri. Namun, saat dia hampir putus asa, kilatan dingin tiba-tiba melintas. Kemudian, Luo Seng, yang memiliki ekspresi jahat di wajahnya dan ingin membunuh Linlong, jatuh ke tanah. Putri Changel membelalakan matanya dan menoleh, menemukan pedang rune tertancap di dahinya. Putri Changel dengan cepat memahami alasannya, karena dua orang menembak ke arah mereka. Kedua orang ini adalah Pena Tuawang dan Sue Changyong, yang berada di sisi Linlong. Putri Changel tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa pedang rune yang tertancap di dahi Luo Seng pasti telah dilemparkan oleh salah satu dari mereka. Benar saja, kata-kata keduanya selanjutnya membuktikan hal ini. Senior, untungnya, mata dan tanganmu tajam. Kalau tidak, adik tang kemungkinan besar akan jatuh. Saat Sue Changyong berbicara, dia jelas memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Untungnya, kami bergegas. Pena Tuawang juga menghela nafas lega. Segera, keduanya mulai memeriksa Linlong dengan cermat. Namun, mereka dengan cepat mengerutkan alisnya. Mereka tidak dapat mengetahui kondisi Linlong. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Sue Changyong mau tidak mau bertanya. Kata-katanya menyebabkan Pena Tuawang mengingat kata-kata Linlong sebelumnya. Dia segera menjawab, itu pasti akibat dari mengaktifkan teknik rahasia. Seharusnya begitu. Mendengar kata-kata Pena Tuawang, Sue Changyong menganggupkan kepalanya. Lagipula, terlalu keterlaluan bagi Linlong untuk memiliki kekuatan seperti itu. Hanya teknik rahasia seperti ini yang masuk akal. Mereka bertiga tidak bisa membantu Linlong dan hanya bisa mengawasinya. Eh, apa ini? Sue Changyong, yang pandangannya terfokus pada Linlong, tiba-tiba berseru kaget. Apa? Pena Tuawang bertanya dengan ragu. Senior, lihat. Ada pola Phoenix ukuran kuku di lengan adik Tang. Aku belum pernah melihat pola seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, sepertinya pola itu sudah tercetak di lengannya baru-baru ini, jelas Sue Changyong. Melihat ke arah yang ditunjuk Sue Changyong, Pena Tuawang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, memang benar. Saya juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun aku berada jauh ketika orang ini jatuh ke tanah, samar-samar aku masih bisa melihat seberkas cahaya keluar dari tubuhnya dan menyerang adik Tang. Cahaya itu dengan cepat menghilang. Mungkinkah karena sinar cahaya itu? Sue Changyong bingung. Saya juga melihatnya. Pena Tuawang menganggupkan kepalanya. Karena sudut pandangnya, mereka berdua kebetulan melihatnya. Sebaliknya, Putri Changyong yang paling dekat dengan Linlong tidak melihatnya. Mendengar keduanya berbicara, Putri Changyong juga menoleh. Benar saja, di lengan Linlong, dia melihat pola yang dibicarakan keduanya. Yang mengejutkannya adalah ketika dia melihatnya, pola burung Phoenix yang hidup tampak menjadi hidup. Itu, kenapa dia tampak hidup? Putri Changyong mau tidak mau bertanya. Kata-katanya segera menyebabkan Pena Tuawang dan Pena Tuawang memusatkan pandangan mereka pada pola Phoenix. Setelah melihat lebih dekat, rahang mereka ternganga karena terkejut. Polanya tampak hidup, seolah-olah seekor burung Phoenix hendak melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Aku ingat sekarang, ini, sepertinya adalah segel jimat. Memikirkan sesuatu, Pena Tuawang tiba-tiba berseru. Senior, setelah kamu menyebutkannya, aku juga ingat. Itu benar-benar sangat mirip dengan segel jimat. Sue Changyong juga berteriak ketakutan. Segel jimat, bukankah itu teknik kutukan klan Mo di barat jauh? Putri Changyong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Sebagai seorang putri kerajaan Wu, dia banyak membaca dan secara alami mengetahui keberadaan klan yang begitu kuat. Namun, bagaimana kediaman Pangeran Si Jing bisa berhubungan dengan klan Mo? Sue Changyong bertanya, penuh keraguan. Lagi pula, ujung barat terlalu jauh dari sini. Klan itu jarang meninggalkan wilayah barat jauh. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan pergi ke kerajaan Wu yang jauh. Hasilnya, mereka tentu saja tercengang. Saya tidak tahu. Pena Tuawang menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga tidak punya cara untuk membantu Linlong dan hanya bisa menonton. Pada saat ini, putri Changyong memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, Senior, apakah kamu sudah melihat ibuku? Permaisuri Hualing, dia telah kami selamatkan. Saat ini, dia dibawa ke sini oleh orang lain, jawab Tetuawang. Ini adalah hasil dari instruksi Linlong sebelumnya. Mereka berdua dan yang lainnya bergegas ke kanan, akhirnya mengejar orang lain dan menyelamatkan Permaisuri Hualing. Setelah itu, karena takut terjadi sesuatu pada Linlong, mereka berdua bergegas terlebih dahulu. Apakah begitu? Mendengar mereka berdua mengatakan ini, putri Changyong menghela nafas lega. Segera setelah itu, mereka bertiga menghela nafas lega ketika mereka melihat Linlong akhirnya pulih dari rasa sakitnya. Adik Tang, kamu baik-baik saja. Melihat Linlong duduk, Penatuawang buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Namun, butuh waktu lama bagiku untuk pulih sepenuhnya. Linlong, yang sama sekali tidak berdaya, tersenyum pahit. Lalu, apakah ada efek samping lainnya? Sue Changyong bertanya lagi. Tidak, aku akan baik-baik saja setelah jangka waktu ini, jawab Linlong. Itu bagus. Mendengar perkataan Linlong, mereka bertiga akhirnya santai. Adik Tang, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, kata Tetuawang. Apa itu? Linlong mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Penatuawang. Lihatlah lengan kananmu, kata Penatuawang. Linlong menunduk untuk melihatnya. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Lalu, dia bertanya, dari mana pola ini berasal? Dia sangat kesakitan sekarang. Bagaimana dia bisa melihat kilatan cahaya itu? Baru saja, saat Luwoseng meninggal, seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya ini menyala dan menghilang. Ketika kami tiba, kami menemukan ada pola tambahan di lenganmu. Saya kira itu adalah karya dari sinar cahaya itu, kata Penatuawang. Lalu, benda apa ini? Linlong bertanya dengan cemberut. Itu pasti sebuah kutukan rune dari klan Luo di ujung barat, kata Tetuawang. Kutukan rune, Linlong bertanya dengan ragu. Meskipun pada dasarnya dia telah membaca semua buku di perpustakaan Akademi Singwu, dia belum melihat kutukan rune apapun. Ini adalah jenis teknik kutukan. Namun, klan Luo memiliki banyak jenis teknik kutukan. Kami tidak tahu banyak tentangnya dan tidak tahu apa fungsinya. Penatuawang menggelengkan kepalanya. Adik Tang, kami hanya bisa mengandalkan persepsimu, kata Sue Changyong. Apakah begitu? Wajah Linlong tidak bisa menahan kedutan. Namun, di kehidupan sebelumnya, Linlong telah menemukan banyak teknik kutukan. Berpikir bahwa semua teknik kutukan seharusnya memiliki efek yang sama, dia dengan cepat menenangkan diri. Saat mereka berbicara, yang lain membawa permaisuri Hua Ling kemari. Melihat ibunya baik-baik saja, Putri Changel langsung menghela nafas panjang. Senior, bolehkah saya tahu kemana kalian berdua berencana pergi selanjutnya? Linlong bertanya. Setelah insiden besar seperti itu, Kaisar Wu Suanran dan kediaman Raja Si Jing tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan mengetahui bahwa Penatuawang dan Sue Changyong terkait dengan masalah ini. Jika Penatuawang dan Sue Changyong kembali ke sekte mereka, mereka pasti akan ditangkap oleh Wu Suanran. Oleh karena itu, mereka tidak dapat kembali ke sekte mereka. Adik Tang, jangan khawatir. Dunia ini luas. Pasti akan ada tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Cakar dan Gigi Wu Suanran. Kita hanya perlu membawa permaisuri Hua Ling dan Putri Changel ke tempat-tempat itu, kata Tetuawang sambil tersenyum. Senyum. Itu bagus. Linlong mengangguk. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo tinggalkan negara bagian Wu dulu. Setelah mengatakan ini, kelompok itu menuju ke Barat Daya. Linlong tentu saja tidak akan meninggalkan negara bagian Wu bersama mereka. Lagi pula, dia masih belum mendapatkan separuh teknik es bulan dingin lainnya. Namun, karena tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dia tetap mengikuti mereka. 1505. Baru setelah tubuhnya pulih barulah dia meninggalkan Penatuawang dan yang lainnya. Sebelum pergi, Putri Changel tiba-tiba berkata kepada Linlong, Tuan mudatang, ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Oke. Linlong menganggukkan kepalanya, tapi dia bingung dengan apa yang ingin dikatakan Putri Changel kepadanya. Meskipun dia telah menyelamatkan Putri Changel, mereka tidak banyak berinteraksi selama beberapa hari terakhir. Setelah mereka berdua tiba di samping pohon besar, Putri Changel memandang Linlong dan berkata, Tuan mudatang, saya ingin memberitahu Anda bahwa ada celah spasial tersembunyi di kamar kakak laki-laki saya. Tampaknya ada hubungannya dengan rahasia wilayah kota Kekaisaran. Kakak laki-laki yang dibicarakan Putri Changel secara alami adalah Wu Anguo. Mereka berdua adalah darah dan daging permaisuri Hualing. Jadi, dibandingkan dengan pangeran lainnya, mereka secara alami lebih dekat. Apa? Linlong mau tidak mau berteriak ketakutan ketika mendengar kata-kata Putri Changel. Sebelumnya, karena kurangnya kekuatan, dia hanya bisa melarikan diri dari alam rahasia tingkat kedua. Mengetahui bahwa ada olah teknik di sana, dia tentu saja ingin kembali. Sayangnya, dia tidak tahu cara memasuki dunia rahasia. Mendengar kata-kata Putri Changel, dia tentu saja merasa terkejut. Apakah ini benar? Linlong bertanya lagi. Itu benar. Aku tidak tahu apakah kakak laki-lakiku mengetahuinya atau tidak. Aku baru mengetahuinya ketika aku memasuki kamar kakak laki-lakiku setelah dia pergi, jawab Putri Changel. Lalu, apakah kamu sudah memasuki dunia rahasia? Linlong bertanya. Saya telah memasuki dunia rahasia, jadi saya dapat memastikannya. Namun, tempat yang saya masuki bukanlah tempat yang pernah kita masuki sebagai generasi muda sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah tempat yang dipenuhi dengan banyak binatang buas peringkat 4. Karena itu, sulit bagiku untuk bergerak satu inci pun ke dalam. Akibatnya, aku yakin tempat itu adalah bagian lain dari dunia rahasia. Aku keluar dari tempat itu. Nanti, karena ayah kekaisaran menutup tempat itu. Tempatnya, aku belum pernah memasukinya lagi. Namun, seharusnya tidak ada seorang pun yang memasuki tempat itu. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan keberadaan celah spasial tersebut. Putri Changel menjelaskan. Apakah begitu? Linlong menganggupkan kepalanya. Terima kasih banyak, Putri Changel. Karena ada tempat seperti itu, dia tentu harus menyelidikinya setelah kembali. Terlebih lagi, dari urayan Putri Changel, dia merasa bahwa itu seharusnya menjadi alam rahasia tingkat kedua. Sama-sama. Jika bukan karena Tuanmu datang, kemungkinan besar saya tidak akan bisa mendapatkan kembali kebebasan saya, jawab Putri Changel. Putri Changel terlalu sopan. Linlong tersenyum dengan tenang. Tuanmu datang, di masa depan, jangan panggil aku Putri Changel. Panggil aku Anyi. Putri Changel tiba-tiba berkata. Lagi pula, aku mungkin tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran di masa depan. Baiklah, Linlong menganggup. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk bertemu Tuanmu datang lagi di masa depan. Putri Changel tersenyum. Ya, saya harap begitu, kata Linlong. Segera setelah itu, Linlong meninggalkan Putri Changel dan yang lainnya, kembali ke ibu kota kekaisaran Kerajaan Wu. Hanya dalam satu hari, Linlong kembali ke kota kekaisaran. Putri Changel telah diculik, Kasim Dong telah meninggal, dan keberadaan pewaris Luoseng tidak diketahui. Astaga, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, setelah mendengar hal ini, Kaisar sangat marah. Dia segera mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik, tingkat lima untuk menyelidiki masalah ini. Saya mendengar bahwa bahkan Kasim Hao, pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat lima, telah dikirim. Apa, Kasim Hao? Siapa yang berada di puncak level lima? Apa yang mengejutkan tentang ini? Lagi pula, mereka menculik Putri Changel. Ini sama dengan memberikan tamparan keras kepada Kaisar di depan semua warga Kerajaan Wu. Bagaimana mungkin Kaisar tidak marah? Begitu dia kembali, Linlong mendengar orang-orang di kota kekaisaran mendiskusikan masalah ini. Bahkan ahli di puncak tingkat lima telah dikirim. Linlong berpikir dalam hati. Namun, dia sudah mengetahui semua petunjuknya, jadi dia tidak takut. Tentu saja, setelah menghabiskan beberapa waktu, orang-orang ini pasti dapat menyelidiki Sekte Sungai Dalam dan Sekte Daun Kuno. Namun, pada saat itu, Penatu Awang, Sue Changyong, dan Putri Changel sudah melarikan diri jauh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak lama kemudian, Linlong bertemu dengan Putri Ketujuh. Tangli, kamu akhirnya kembali. Putri ini mengira kamu akan meninggalkanku. Saat melihat Linlong, Putri Ketujuh mendengus. Putri Ketujuh, bagaimana mungkin? Hanya saja terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan di rumah, jawab Linlong. Begitu dia selesai berbicara, Putri Ketujuh secara misterius bertanya, Tangli, apakah kamu ada hubungannya dengan penculikan kakak perempuanku, Putri Changel? Linlong terkejut mendengar kata-kata Putri Ketujuh. Namun, dia berpura-pura tenang dan tenang di permukaan. Putri Ketujuh, mengapa kamu berkata begitu? Saya hanya bertemu Putri Changel sekali. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang membuatmu sangat cemas? Putri ini hanya mengujimu, jawab Putri Ketujuh. Melihat bahwa dia benar-benar tidak mencurigai apapun dan hanya berbicara dengan santai, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Aku dengar kali ini, bahkan Kasim Dong pun meninggal. Namun, aku masih berharap kakak perempuanku bisa pergi. Lagipula, dia tidak suka menikah dengan keluarga Pangeran Sijing, Gumam Putri Ketujuh. Putri Ketujuh, sifatmu tidak buruk, Linlong mau tak mau berkomentar. Kapan Putri ini jahat? Mendengar kata-kata Linlong, Putri Ketujuh mau tidak mau mencubit lengan Linlong dengan kejam. Segera setelah itu, Linlong kembali ke kamarnya. Setelah langit menjadi gelap, dia langsung menuju kediaman Wu Anguo sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia sampai di tempat tujuannya. Kediaman Wu Anguo sebenarnya berada tepat di sebelah kediaman Putri Changel. Karena Putri Changel diculik, tempat ini masih dijaga ketat. Setelah memeriksa tempat itu dengan cermat, Linlong menghela nafas lega. Tidak ada petarung peringkat 5 yang hadir. Jika ada, dia tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati. Meminjam sampul malam, Linlong menyelinap ke kediaman Wu Anguo sebelumnya. Setelah masuk, Linlong dengan cermat mengamati tempat itu dan dengan cepat menemukan celah spasial yang tersembunyi. Celah spasial ini bahkan lebih sulit dideteksi daripada yang ditemukan Linlong di Akademi Singwu. Jika bukan karena perasaan ilahi yang kuat, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Putri Changel menemukannya. Dia tidak tahu apakah ini adalah alam rahasia tingkat kedua yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Linlong segera memasuki celah spasial. Setelah melewati celah spasial, dia muncul di tengah hutan pegunungan. Mengaktifkan perangkat terbang di punggungnya, Linlong terbang ke udara dan mengamati beberapa saat. Linlong yakin bahwa ini adalah alam rahasia tingkat kedua yang sebenarnya. Meskipun dia sekali lagi memasuki level kedua, senyum pahit muncul di wajah Linlong. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak punya cara untuk masuk ke olah teknik dan mendapatkan teknik budidaya di dalamnya. Dengan kata lain, dia harus menunggu sampai dia menjadi lebih kuat sebelum dia bisa masuk ke olah teknik dan mendapatkan teknik budidaya di dalamnya. Kalau tidak, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Saat Linlong hendak meninggalkan dunia rahasia, suara pertempuran sengit terdengar di dekatnya. Sepertinya seseorang sedang melawan binatang buas. Bagaimana mungkin ada orang di sini? Terkejut, Linlong segera menuju ke arah itu. Dengan sangat cepat, dia melihat dua orang bertarung dengan dua binatang buas peringkat empat. Salah satu dari keduanya adalah seorang lelaki tua pucat dan tidak berjanggut. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian seorang kasim, Linlong yakin bahwa dia adalah seorang kasim. Dia seharusnya menjadi kasim di istana kekaisaran, pikir Linlong dalam hati. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Jelas sekali bahwa dia bukanlah seorang kasim. Dia mengenakan jubah panjang biasa, dan Linlong tidak tahu dari mana asalnya. Kekuatan pria tua pucat dan tidak berjanggut itu jelas berada di puncak peringkat empat, sedangkan kekuatan pria parubaya berada di pertengahan peringkat empat. Mungkinkah kedua orang ini ada di sini untuk balai teknik? Dengan pemikiran ini, Linlong tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang di samping. Dia bersiap untuk mengikuti kedua orang itu setelah mereka membunuh dua binatang buas itu. Setelah beberapa saat, kedua orang itu membunuh dua binatang buas itu dan melanjutkan perjalanan. Melihat ke arah mana mereka tuju, Linlong bahkan lebih yakin bahwa mereka ada di sini untuk aula teknik. Ini karena aula teknik berada di arah yang mereka tuju. Linlong tidak berani terlalu dekat. Jika dia melakukannya, dia pasti akan ditemukan oleh kedua orang itu jika dia bertemu dengan binatang buas. Oleh karena itu, dia menunggu sampai kedua orang itu berada agak jauh sebelum mengikuti mereka. Kedua orang itu sepertinya sangat familiar dengan medannya. Selain itu, mereka pandai menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di dekat aula teknik. Pada saat ini, dari arah ini, Linlong dapat melihat aula teknik. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kedua orang itu sebenarnya dikelilingi oleh tujuh atau delapan binatang buas tingkat empat. Melihat situasi ini, Linlong menjadi cemas pada kedua orang tersebut. Ini karena jika mereka diusir oleh binatang buas tersebut, rencananya untuk memancing di perairan yang bermasalah akan gagal. Pada saat kritis ini, seniman bela diri puncak peringkat empat menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan menarik perhatian enam binatang buas tingkat empat, meninggalkan pria parubaya itu hanya menghadapi dua binatang buas. Meski begitu, situasinya tidak menguntungkan pria parubaya itu. Bagaimanapun, dia menghadapi dua binatang buas level empat. Untungnya, setelah serangan putus asa, pria parubaya itu masih mampu membuat jalan berdarah dari pengepungan dua binatang buas level empat. Kemudian, dia berlari menuju Aula Teknik. Melihat pria parubaya itu telah pergi, seniman bela diri puncak peringkat empat pun memanfaatkan kesempatan untuk mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang ke langit. Kemudian, dia langsung terbang menuju Aula Teknik. Sama seperti ini, kedua orang itu akhirnya tiba di Aula Teknik tanpa ada kecelakaan. Kemudian, ketika binatang buas mengepung mereka, mereka sudah berlari ke Aula Teknik. Hanya ada empat boneka kayu di dalamnya. Berdasarkan kekuatan kedua orang tersebut, keempat boneka kayu tersebut sama sekali bukan tandingan mereka. Linlong berpikir dalam hati, saya harus mencari kesempatan untuk bergegas ke Aula. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru terlalu dini. Jika dia melakukannya, kedua orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap keempat boneka kayu itu. Pada saat itu, dia bahkan mungkin akan terjebak dalam serangan penjepit oleh boneka kayu dan kedua orang tersebut. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bergegas masuk sebelum kedua orang itu menghancurkan keempat boneka kayu tersebut. Linlong, yang sangat yakin, menunggu dengan tenang di luar seperti seorang pemburu berpengalaman. Dia tidak tinggal di pintu utama. Sebaliknya, dia menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk merasakan situasi di dalam. Alasan kenapa dia tidak menunggu di pintu utama adalah karena ada beberapa binatang buas yang dibawa oleh dua orang itu di sana. 1506. Ketika waktunya tepat, Linlong segera bergegas masuk melalui gerbang. Saat ini, beberapa binatang buas di luar gerbang telah pergi. Oleh karena itu, Linlong tidak menemui hambatan apapun. Setelah masuk, Linlong menemukan bahwa keempat boneka kayu itu pada dasarnya dilumpuhkan oleh kedua pria itu. Namun, mereka masih mampu menahannya. Ketika mereka melihat Linlong masuk, kedua pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang tiba-tiba masuk. Sebelum mereka sadar kembali, Linlong sudah bergegas menuju manual rahasia di dalam dan dengan cepat menyimpannya di tasnya. Sebelum dia bisa melihat teknik budidaya apa itu, Linlong bergegas menuju gerbang lagi. Bocah, menurutmu kamu mau pergi ke mana? Pada saat ini, tetua itu meraung dengan marah dan langsung mengirim dua boneka kayu di depannya terbang dengan pukulan telapak tangan. Lalu, dia langsung bergegas menuju Linlong. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghentikan Linlong. Siapa yang mengira Linlong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya di saat-saat terakhir? Itu juga karena dia melewatkan kesempatan terbaik untuk menghentikan Linlong. Saat ini, dia hanya bisa mengejar Linlong. Pada saat ini, pria parubaya juga merobohkan boneka kayu terakhir dan dengan cepat mengejar Linlong. Segera, Linlong bergegas ke hutan lebat tempat dia datang. Linlong tidak mengaktifkan pesawat di punggungnya karena dia tahu bahwa pesawatnya tidak secepat sayap seorang ahli bela diri tingkat empat puncak. Terlebih lagi, ada binatang buas yang terbang di langit. Setelah Linlong bergegas ke hutan lebat, dua pria di belakangnya juga bergegas masuk. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi jelek karena Linlong benar-benar menghilang tanpa jejak. Tetua itu menahan amarah dalam hatinya dan berkata, bocah itu ada di dekat sini. Mari kita cari dengan hati-hati. Dia tidak mungkin bisa melarikan diri jauh. Segera, kedua pria itu dengan hati-hati mencari di sekitar. Untuk meningkatkan peluang menemukan Linlong, mereka tidak berjalan bersama. Meski mereka tidak berjalan bersama, pria parubaya itu tidak takut karena dia tidak merasakan aura ahli bela diri tingkat empat dari Linlong. Dia hanya berpikir bahwa Linlong adalah ahli bela diri tingkat tiga yang telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memasuki alam rahasia tingkat kedua dan tiba di aula teknik. Nak, jangan biarkan aku menemukanmu. Jika aku menemukannya, aku pasti akan memulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Pria parubaya itu berkata dengan kejam. Sepertinya dia ada di sana. Setelah beberapa saat, dia sepertinya menemukan suatu gerakan di depannya dan segera menuju ke arah itu. Saat dia berjalan, dia mencengkeram pedang rune di tangannya dengan erat, siap menyerang saat dia menemukan lawannya. Akhirnya sampai di sana, namun alisnya langsung berkerut, karena tidak ada siapa-siapa di sini, indranya salah. Namun, saat dia hendak terus berjalan ke depan, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia bisa dengan jelas merasakan aura di belakangnya. Karena terkejut, dia buru-buru berbalik. Namun, pedang rahasia di tangannya tidak mampu ditebas. Karena saat ini, bulan dingin yang tampak seperti angsa anggun telah menerpa ke arahnya. Teknik S bulan dingin, dia berteriak di dalam hatinya. Saat dia masih sok dan takjub, dinginnya bulan sudah menusuk tubuhnya. Dengan suara teredam, dia terlempar. Meskipun dia memiliki armor rahasia di tubuhnya, armor rahasia itu biasa saja. Itu tidak mampu menahan satu pukulan pun dari pihak lain. Oleh karena itu, dia terluka para oleh serangan pihak lain. Sebelum dia bisa berdiri, pihak lain sudah tiba di depannya. Kamu, siapa kamu? Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertanya. Dia tidak hanya dapat mengetahui bahwa pihak lain menggunakan teknik S bulan dingin, tetapi dia juga menyadari bahwa pihak lain adalah prajurit kelas 4. Kalau tidak, serangan itu tidak akan sekuat itu. Karena Linlong saat ini bertopeng, dia tidak bisa melihat wajah Linlong, dia juga tidak tahu berapa umur Linlong. Dia hanya berpikir bahwa Linlong adalah satu dari sedikit orang di kota kekaisaran yang berhasil mengembangkan teknik S bulan dingin. Siapa saya tidak penting, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kata-kata ini kembali mengejutkan pria parubaya itu, karena dia tahu dari suara Linlong bahwa Linlong masih sangat muda. Pemuda seperti itu sebenarnya adalah prajurit kelas 4, dan dia bahkan tahu teknik S bulan dingin. Bagaimana dia melakukannya, pria parubaya itu berteriak lagi di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat menjawab pertanyaan di dalam hatinya, karena pada saat ini, Linlong menyerang dengan pedangnya lagi. Pada saat berikutnya, energi pedang melesat melintasi tenggorokannya, meninggalkan bayangan yang indah. Setelah bayangannya menghilang, kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Setelah membunuh pria parubaya itu, suara tetua yang bergegas menuju Linlong sudah terdengar dari belakangnya. Sosok Linlong bergerak, dan dia segera berlari ke depan. Jelas tidak memuntungkan baginya untuk bertarung dengan pihak lain di tempat ini, karena meskipun dia mengalahkan pihak lain, dia mungkin akan terjerat oleh binatang buas di sekitarnya, dan pada saat itu, dia pasti akan berada dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, Linlong tidak ingin bertengkar dengan pihak lain, dan dia langsung pergi. Begitu Linlong pergi, tetua itu juga datang ke tempat pria parubaya itu meninggal. Melihat pria parubaya yang sudah mati di tanah, wajah tetua itu dipenuhi amarah. Namun, setelah melihat lebih dekat luka-luka pria parubaya itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, karena dia menyadari bahwa pria parubaya itu telah meninggal di bawah teknik es bulan dingin. Teknik es bulan dingin, mungkinkah itu salah satu dari orang-orang itu? Dia terkejut di dalam hatinya. Begitu dia memikirkan orang-orang itu, dia menjadi malu, karena dengan kekuatannya, dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Namun, setelah dipikir-pikir baik-baik, dia sedikit ragu, karena jika itu orang-orang itu, mereka tidak perlu melarikan diri sama sekali, mereka bisa langsung datang dan membunuh mereka. Memikirkan betapa lemahnya aura pihak lain ketika dia memasuki istana, dia segera memastikan bahwa pihak lain bukanlah salah satu dari orang-orang itu. Ini aneh, siapakah yang berhasil mengolah teknik es bulan dingin? Dipenuhi keraguan, dia segera mengejar ke arah Lin Long melarikan diri. Karena jeda tadi, ditambah dengan fakta bahwa Lin Long sangat cepat, dia dengan cepat kehilangan Lin Long. Namun, dia tidak khawatir, karena dia yakin Lin Long ada di dekatnya, dan selama dia bersabar, dia akan dapat menemukan Lin Long. Dia juga tidak khawatir akan disergap, karena kehendak ilahinya tidak lemah, dia pasti dapat menemukan pihak lain sebelum dia disergap, dan dia tidak akan mati secara tidak adil seperti pria parubaya. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena dia tidak merasakan kehadiran pihak lain. Mungkinkah dia sudah kabur? Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Pada saat inilah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya, dan segera setelah itu, seseorang langsung terbang ke langit. Mungkinkah dia juga seorang pejuang di puncak tingkat 4? Dia terkejut. Namun, dia dengan cepat menyangkal hal ini, karena dia dapat melihat bahwa pihak lain tidak menggunakan kimistis untuk membentuk sayap, tetapi menggunakan alat terbang. Karena itu adalah alat terbang, dia yakin bisa menghadapi pihak lain, jadi dia segera mengejarnya tanpa ragu-ragu. Selama proses ini, dia secara alami menstimulasi energi di tubuhnya, mengubahnya menjadi sayap, dan mengikuti di belakang orang di depannya. Orang di depannya secara alami adalah Lin Long. Melihat pihak lain mengejarnya, Lin Long menggunakan kecepatan tercepatnya, tapi itu hanya bertahan beberapa saat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Apakah kamu tidak mencari kematian? Orang tua di belakangnya mencibir dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa Lin Long melakukan hal tidak berarti yang akan mengungkap identitasnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini sekarang, dan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Lin Long. Namun, saat dia hendak bergegas turun, seekor elang raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Begitu dia melihat elang raksasa itu, dia menyadari bahwa elang itu sedang menerkam ke arahnya. Itu sebenarnya adalah binatang tingkat menengah tingkat empat. Merasakan kekuatan elang raksasa itu, wajah lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Nak, kamu beruntung. Orang tua itu mengutuk dalam hatinya. Dia hanya berpikir bahwa dia kurang beruntung dan kebetulan bertemu dengan binatang buas ini, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah niat Lin Long. Baru saja, itu juga karena dia menemukan binatang buas di depannya sehingga Lin Long mengekspos dirinya dan terbang ke langit. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal yang berat dan tidak bermanfaat seperti itu. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah karena dia telah memahami situasinya dengan sangat baik, segalanya berjalan sesuai harapannya, dan lelaki tua itu diserang oleh elang raksasa. Melihat elang raksasa tersebut, lelaki tua itu hanya bisa turun ke tanah. Meskipun tingkat budidayanya lebih tinggi daripada elang raksasa, manusia secara alami dirugikan dibandingkan binatang terbang di langit, jadi dia hanya bisa memilih untuk turun ke tanah terlebih dahulu. Yang membuatnya tertekan adalah setelah ia mendarat di tanah, elang raksasa itu terus menyerangnya dengan sekuat tenaga. Dia berkata dengan kejam, dan pada saat yang sama, pedang rune di tangannya menebas elang raksasa itu. Setelah satu ronde pertarungan, elang raksasa itu akhirnya terkena dua kali pedangnya, dan setelah itu, elang raksasa itu bahkan tidak bisa terbang lagi. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas lega. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa menghela nafas lega, dia tiba-tiba mendengar hembusan angin di belakangnya. Tak perlu dikatakan, dia tahu bahwa Lin Long lah yang melancarkan serangan diam-diam. Oh tidak, merasakan energi di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Ini karena dia sudah tahu bahwa Lin Long, yang berada di belakangnya, memiliki kekuatan prajurit tingkat empat. Karena dia tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat, dia tidak menyadari bahwa Lin Long, yang telah membunuh pria parubaya itu, memiliki kekuatan prajurit tingkat empat. Sekarang dia menyadari hal ini dalam sepersekian detik, dia secara alami terkejut. Selain itu, karena kekuatan Lin Long dan serangan diam-diam yang tiba-tiba, lelaki tua itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di saat kritis ini, dia masih berhasil berbalik. Namun, dia tidak dapat menggunakan seluruh energinya. Karena itu, ketika aura pedang menghantamnya, dia langsung terlempar oleh pedang Lin Long. Serangan pedang ini cukup melukainya. Sebelum dia bisa berdiri, pedang Lin Long menebasnya lagi. Bang, bang, bang. Setelah tiga tebasan berturut-turut, aura pedang Lin Long sekali lagi menyerang tubuh lelaki tua itu. Setelah serangan ini, lelaki tua itu langsung memuntahkan setegup darah. Kemudian, sebelum dia bisa pulih, pedang rune Lin Long sudah diarahkan ke tenggorokannya. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa menggunakan teknik es bulan dingin? Dan bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auramu? Orang tua itu sangat tidak mau mengakui kekalahan. Baru saja, jika bukan karena kemampuan Lin Long untuk menyembunyikan auranya, dia pasti tidak akan diserang oleh Lin Long. Selain itu, dia telah meremehkan kekuatan Lin Long, yang secara langsung menyebabkan hasil ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan segalanya hanya dengan satu gerakan yang salah. Lin Long tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia langsung berkata, dan siapa kamu? Dan bagaimana Anda mengetahui cara memasuki dunia rahasia ini? 1507. Mengapa saya harus memberitahu Anda siapa saya? Orang tua itu berkata dengan dingin. Begitukah? Maka aku tidak akan menahan diri. Lin Long tersenyum dan memberi batasan pada tubuh lelaki tua itu. Setelah pembatasan diaktifkan, lelaki tua itu segera berguling kesakitan. Setelah beberapa saat, dia menjadi patuh. Aku akan bicara, aku akan bicara, ratapnya. Melihat ini, Lin Long akhirnya menghilangkan batasan pada tubuhnya. Setelah menarik napas berat beberapa kali, lelaki tua itu berkata tanpa daya, saya adalah bawahan pangeran keempat. Tria parubaya juga sama. Oh, lalu bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Lin Long bertanya. Kami menemukan celah tata ruang yang tersembunyi di kamar pangeran kedua. Lalu, kami memasuki tempat ini melalui celah tata ruang, jawab lelaki tua itu. Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Saat dia masuk, dia merasa ada yang tidak beres. Tampaknya seseorang telah masuk melalui spasial crack terlebih dahulu. Sekarang setelah dia melihatnya, dia mengira mereka berdua masuk dari tempat lain. Lalu, Tuan Muda, bagaimana Anda bisa masuk? Orang tua itu bertanya. Saya juga datang dari sana, jawab Lin Long. Tuan Muda, siapa Anda? Bagaimana Anda bisa memasuki kamar pangeran kedua dengan begitu mudah? Orang tua itu bertanya lagi. Pada titik ini, Lin Long tidak khawatir lelaki tua itu akan melakukan apapun padanya. Jadi, agar lelaki tua itu mati dengan tenang, dia melepas topengnya. Begitu dia melihat wajah Lin Long, lelaki tua itu langsung berseru, kamu penjaga Tang. Lin Long telah menjadi pengawal pribadi putri ketujuh selama periode waktu ini. Orang-orang di istana sudah lama memperhatikannya. Jadi, dia tidak heran kalau lelaki tua itu mengenalinya. Itu benar, Lin Long mengangguk. Lalu, Tuan Muda Tang, bagaimana Anda mengaktifkan teknik es bulan dingin? Orang tua itu bertanya lagi. Inilah yang paling membuatnya bingung. Jika dia tidak bisa memahaminya, dia tidak akan puas bahkan jika dia mati. Yah, ceritanya panjang. Aku tidak akan memberitahumu, kata Lin Long dengan tenang. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah lelaki tua itu bergerak-gerak. Setelah tersenyum pahit, lelaki tua itu berkata lagi, Tuan Muda Tang, bisakah Anda mengizinkan saya melihat panduan rahasia yang baru saja Anda peroleh? Yah, tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Lin Long mengeluarkan manual rahasia saat dia berbicara. Dia belum melihatnya sejak dia menerimanya. Sekarang pandangannya tertuju padanya, dia melihat kata-kata teknik manusia kayu rahasia. Teknik boneka rune, Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bingung ketika dia melihat orang-orang ini. Ini jelas merupakan aula keterampilan, jadi mengapa mereka memegang teknik rune kayu ini? Teknik rahasia Wutman, tetua itu berteriak kaget. Dia sama bingungnya dengan Lin Long. Bukankah seharusnya itu adalah seni es bulan dingin? Kenapa begini? Orang tua itu mau tidak mau bertanya setelah jeda sebentar. Mengapa kamu mengatakan bahwa teknik es bulan dingin ada di dalam? Lin Long mau tidak mau bertanya. Ada kuil teknik budidaya di tingkat dua dari tahap tersembunyi. Berita tentang seni es bulan dingin di dalam kuil teknik budidaya telah lama menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Tahukah kamu? Tanya lelaki tua yang kebingungan itu. Setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bagaimanapun, Lin Long baru saja tiba di kota kekaisaran kerajaan Wu belum lama ini. Jika itu masalahnya, mengapa teknik manusia kayu rahasia ini? Lin Long bertanya. Siapa tahu? Orang tua itu tersenyum pahit. Mungkin yang mulia datang dan menggantinya. Apakah begitu? Mengangguk-angguk? Lin Long bertanya lagi. Selain kamu, siapa lagi yang tahu tentang adanya celah spasial seperti itu? Selain kita, tidak ada yang tahu. Bahkan pangeran keempat pun tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Awalnya, kami ingin memberitahunya, tapi ketika kami memikirkan tentang seni es bulan dingin di dalamnya, kami memutuskan untuk tidak memberitahunya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Lin Long merasa lega. Kemudian, dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada lelaki tua itu. Ketika dia memiliki lebih banyak informasi, Lin Long langsung membunuh orang tua itu dengan serangan telapak tangan. Lagi pula, lelaki tua itu tahu terlalu banyak. Jika dia membiarkannya pergi, itu tidak akan ada gunanya baginya. Setelah membunuh orang tua itu, Lin Long meninggalkan tempat itu. Setelah berusaha keras, dia kembali ke tempat dia masuk dan kemudian kembali ke kamar Wu Anguo. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia diam-diam meninggalkan kamar Wu Anguo dan kembali ke Olaan Ruo. Mengandalkan kehendak ilahi yang kuat, tidak ada yang terjadi sepanjang perjalanan. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Long segera dengan serius membaca teknik manusia kayu rahasia. Sejujurnya, setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, dia merasa sedikit menyesal. Jika itu adalah bagian lain dari seni es bulan dingin, dia bisa menggabungkan keduanya. Pada saat itu, seni es bulan dingin yang dia kembangkan setara dengan teknik budidaya tingkat surga. Jika itu masalahnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sayangnya dia hanya mendapatkan teknik manusia kayu rahasia. Namun, bagaimanapun juga, teknik manusia kayu rahasia ini diperoleh dari balai teknik budidaya, jadi nilainya pasti tidak rendah. Jika dia bisa membuat manusia kayu seperti itu, maka dia akan memiliki asisten yang kuat. Lin Long berpikir dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia tentu saja harus serius mempelajari teknik manusia kayu rahasia. Pada saat ini, di Istana Raja Sijing, Raja Sijing, yang kembali ke Istana Raja Sijing dengan sia-sia setelah mencari Luo Seng, menerima kabar terburuk. Luo Seng sudah meninggal. Nyonya, apakah Anda yakin Seng R telah meninggal? Meski istrinya sudah mengatakannya sebelumnya, Raja Sijing tetap tidak berani mempercayainya. Benar. Mantra Phoenix memberitahuku bahwa Seng R telah meninggal, istri Raja Sijing, seorang wanita parubaya yang cantik, menjawab dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kalau begitu nyonya, bisakah Anda mengetahui siapa yang membunuh Seng R? Raja Sijing buru-buru bertanya. Aku tidak tahu. Wanita parubaya cantik itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti Mantra Phoenix. Saya hanya tahu bahwa Seng R telah mati karena Mantra Phoenix. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Sijing bertanya dengan cemas. Luo Seng adalah putra kesayangannya. Awalnya, dia berharap untuk menikahi putri Changel dan mengkonsolidasikan posisi istana Raja Sijing di negara bagian Wu. Siapa sangka kecelakaan seperti itu akan terjadi? Oleh karena itu, dia secara alami sangat membenci orang yang membunuh Luo Seng. Yang mulia, jangan khawatir. Besok, saya akan mencari kakak perempuan saya. Saya yakin dengan identitasnya sebagai penerus klan Luo, tidak akan sulit menemukan orang itu melalui Mantra Phoenix, kata wanita parubaya yang cantik. Itu bagus. Raja Sijing tidak bisa menahan nafas lega. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi garang ketika dia berkata, jika pangeran ini tahu siapa orang itu, pangeran ini pasti akan mencabik-cabikmu. Linlong tentu saja tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, dia masih mempelajari teknik manusia kayu rahasia dengan cermat. Semakin banyak dia membaca, semakin cerah matanya. Ini karena dia menemukan bahwa manusia kayu yang diciptakan melalui teknik manusia kayu rahasia mungkin memiliki kekuatan petarung peringkat lima. Jika dia bisa membuat satu atau dua di antaranya, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk Linlong saat ini. Lagi pula, dia tidak punya peluang menang melawan petarung peringkat lima. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat gembira. Dengan sangat cepat, dia pada dasarnya telah selesai membaca. Pada saat ini, alisnya terkatuk rapat. Meskipun dia telah menentukan bahwa manusia kayu yang diciptakan melalui teknik manusia kayu rahasia akan memiliki kekuatan yang luar biasa, inti masalahnya adalah dia tidak memiliki bahan untuk membuatnya. Menurut pemahamannya saat ini tentang teknik manusia kayu rahasia, bahan semacam ini sangat langka di dunia ini. Kemungkinan besar saat dia menemukan bahan-bahan ini, semuanya sudah terlambat. Namun, ketika dia membuka bagian akhir buku, matanya kembali berbinar. Ini karena dia menemukan ada informasi yang sangat penting yang tertulis di akhir buku. Itu adalah material seperti itu di reruntuhan tertentu. Apalagi lokasi reruntuhan juga digambar secara detail. Ketika dia melihat ini, Linlong secara alami merasa bersyukur. Dari kelihatannya, Wu Xuanran dan yang lainnya tidak mengetahui tentang keberadaan teknik manusia kayu rahasia. Kalau tidak, buku ini tidak akan ada di aula teknik. Ini dugaan Linlong. Namun, ini juga hanya dugaan saja. Karena kasusnya seperti ini, Linlong secara alami ingin pergi ke reruntuhan untuk mendapatkan material di dalamnya dan kemudian menciptakan manusia kayu yang mungkin memiliki kekuatan petarung peringkat 5. Reruntuhan itu terletak di kota lain di negara Wu. Jaraknya sekitar satu hari perjalanan dari sini. Aku akan mencari alasan untuk meninggalkan kota kekaisaran besok, pikir Linlong dalam hati. Setelah memikirkan hal ini, dia mengalihkan pandangannya ke lambang rune di lengannya. Selama beberapa hari ini, dia tidak tahu sudah berapa kali dia mempelajari sigil ini, tapi dia tidak menemukan apapun. Dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan benda ini di lengannya. Jika bukan karena dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa sigil seperti itu ada. Bagaimanapun, ini dipicu oleh tubuh Luo Seng, jadi itu pasti tidak akan ada gunanya baginya. Oleh karena itu, Linlong secara alami waspada terhadap hal itu. Setelah istirahat sebentar, keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, Linlong pergi mencari Putri Ketujuh dan mencari alasan untuk meninggalkan kota kekaisaran. Kenapa kamu keluar begitu cepat setelah kembali? Apakah kamu masih pengawal pribadiku? Putri Ketujuh hanya bisa mengerutkan alisnya. Ini memang masalah yang sangat penting, Linlong berpura-pura berada dalam posisi yang sulit. Jika bukan karena ibuku mempunyai beberapa urusan yang harus aku selesaikan, aku pasti akan pergi bersamamu, kata Putri Ketujuh. Yakinlah, Putri Ketujuh, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membawamu keluar, janji Linlong. Kalau begitu, sudah beres. Mendengar kata-kata Linlong, Putri Ketujuh langsung tersenyum. Setelah tetap tersenyum, dia berkata, namun, kamu tidak boleh pergi terlalu lama kali ini. Saya akan memberimu waktu tiga hari. Terima kasih banyak, yang mulia, kata Linlong. Meskipun dia mengatakan itu, Linlong tentu saja tidak berniat untuk mematuhi batas waktu ini. Lagipula, dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk bola balik. Dia tidak berani menjamin dia akan kembali dalam tiga hari. Setelah itu, Linlong meninggalkan istana kekaisaran dan menuju lokasi reruntuhan. Reruntuhan itu berada di dekat kota Chonglin di negara Wu. Setelah menghabiskan setengah hari, Linlong tiba di kota Chonglin. Kota Chonglin terletak di tenggara seluruh negara Wu. Setelah memasuki kota Chonglin, Linlong secara alami langsung menuju reruntuhan. Setelah menghabiskan beberapa jam lagi, Linlong akhirnya menemukan lokasi reruntuhan tersebut. Itu adalah puncak gunung di selatan kota Chonglin yang disebut Gunung Duangping. 1508. Setelah memastikan lokasi pasti reruntuhan tersebut, senyum pahit muncul di wajah Linlong. Itu karena sebuah sekte telah didirikan di atas reruntuhan tersebut, dan jelas bahwa sekte tersebut baru didirikan beberapa tahun yang lalu. Linlong hanya bisa berdoa agar material di reruntuhan itu tidak ditemukan oleh orang-orang dari sekte tersebut. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir dengan tangan kosong. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa itu adalah sekte yang disebut sekte Luonian. Sekte ini tidak terlalu kuat. Setelah mengkonfirmasi ini, Linlong langsung berjalan menuju sekte tersebut. Siapa kamu? Ketika murid sekte Luonian melihat Linlong yang tidak dikenalnya berjalan mendekat dan melihat tidak ada orang lain di sampingnya, dia segera bertanya. Saya teman baik pemimpin sekte Anda. Linlong tersenyum. Teman baik, beberapa dari mereka tercengang. Pemimpin sekte mereka secara alami memiliki banyak teman baik, tapi Linlong masih terlalu muda. Mereka tidak mengira pemimpin sekte mereka akan memiliki teman baik seperti itu. Meskipun mereka tidak berpikir demikian, mereka tetap memaksakan senyuman di wajah mereka. Bagaimanapun, Linlong mungkin benar-benar teman baik pemimpin sekte mereka. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan Linlong sepertinya tidak lemah. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda, Tuan Muda? Salah satu dari mereka buru-buru bertanya. Nama keluarga ku Tang, kata Linlong acuh tak acuh. Putri Tang, silakan ikuti saya. Orang itu buru-buru memimpin. Segera, mereka berdua berhenti di depan sebuah aula besar. Tuan Muda, harap tunggu di dalam. Pemimpin sekte kami akan segera tiba. Setelah membiarkan Linlong duduk, orang itu mengatakan ini dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, orang tersebut kembali bersama seorang lelaki tua berusia lima puluhan di sampingnya. Ketika lelaki tua itu melihat Linlong, ekspresi bingung segera muncul di wajahnya. Kemudian, dia berkata, Tuan Muda, saya adalah pemimpin sekte dari sekte Luonian, Zuzeng. Jadi pemimpin sekte Zu, kata Linlong sambil tersenyum. Namun, Tuan Muda Tang, sepertinya saya tidak mengenal Anda, kata Zuzeng. Pemimpin sekte Zu, tentu saja kamu tidak mengenalku. Linlong tersenyum. Lalu mengapa Tuan Muda datang mencari lelaki tua ini? Alis Zuzeng segera menyatu. Jadi ini reruntuhan, kata Linlong. Benar, tempat ini dulunya adalah reruntuhan. Namun, reruntuhan ini sudah lama digeledah. Jika Tuan Muda Tang ada di sini untuk mencari reruntuhan, aku khawatir aku harus mengecewakanmu, kata Zuzeng. Begitukah? Tapi aku masih belum puas. Jadi, bisakah kamu mengizinkanku berjalan-jalan di sekitar sektemu? Linlong tersenyum. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Zuzeng mengerutkan kening. Dia merasa sudah cukup baik dia berbicara kepada Linlong dengan sopan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang asing seperti Linlong berjalan-jalan di sekte mereka? Jika pemimpin sekte Zu tidak setuju, saya hanya bisa ekspresi berkeras. Akankah sekte Luonian kami takut padamu? Zuzeng berkata dengan dingin. Dia tidak merasakan banyak kekuatan dari Linlong, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius Linlong? Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahannya. Begitu dia selesai berbicara, Linlong menyerang dengan telapak tangannya. Zuzeng tidak menyangka Linlong akan menyerang begitu saja. Dia jelas sedikit terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat merespons dengan serangan telapak tangan. Bang! Saat serangan telapak tangan mendarat, Zuzeng terpaksa mundur beberapa langkah. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan sebesar itu di usia semudah ini. Wajah Zuzeng menjadi gelap. Kemudian, dia menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Kali ini, kekuatan serangannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Linlong dengan santai melayangkan pukulan. Namun, ini bukanlah pukulan biasa. Sebaliknya, dia langsung menggunakan virifis. Ketika tinju api digunakan, kekuatan pukulan Linlong terbakar dengan amukan api. Teknik bela diri tipe api. Zuzeng berseru saat melihat tinju api. Saat dia berbicara, dia mundur dengan tiba-tiba. Meski begitu, dia masih terkena tinju api Linlong dan terlempar. Setelah serangkaian suara berderak, jendela kayu di depan aula utama dihancurkan oleh serangan Linlong. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Luonian yang bergegas masuk setelah mendengar keributan itu melebarkan mata mereka. Mereka tidak mengira pemimpin sekte mereka yang kuat bukan tandingan Linlong. Semuanya, ayo serang bersama. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak. Tapi mereka semua segera bergegas menuju Linlong. Ketika dia melihat orang-orang ini bergegas ke arahnya, Linlong sekali lagi menyerang dengan tinju api. Bang, 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 bang. Di tengah suara, orang-orang ini dikirim terbang oleh Linlong. Yang terkuat di antara mereka bahkan bukanlah ahli bela diri kelas tiga. Bagaimana mungkin mereka cocok untuknya? Melihat betapa kuatnya Linlong, orang-orang ini tidak berani menyerangnya. Adapun Linlong, dia tidak peduli dengan mereka lagi dan berjalan keluar. Setelah dia pergi, dia berjalan ke arah kanan. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dunia rahasia reruntuhan ada di arah itu. Reruntuhan ini juga memiliki dunia rahasia. Menurut informasi di peta, materialnya berada di alam rahasia. Tanpa diduga, setelah Linlong mengambil beberapa langkah, tiga orang dari sekte Luonian bergegas ke depannya dan menghalangi jalannya. Sekilas, Linlong tahu mengapa mereka berani memblokirnya. Ketiga orang dari sekte Luonian semuanya adalah ahli bela diri kelas tiga. Secara individu, mereka hanya sedikit lebih lemah dari Zhu Zheng. Tetua, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat dan hentikan dia. Zhu Zheng sangat senang. Beraninya kamu membuat masalah di sekte Luonian kami. Hari ini, kami akan membiarkanmu merasakan kekuatan sekte Luonian kami. Salah satu dari tiga orang itu segera berteriak pada Linlong. Begitu dia selesai berbicara, ketiga orang itu menyerang Linlong pada saat yang bersamaan. Bang! pukulannya mendarat, dan Linlong langsung terpaksa mundur tujuh atau delapan langkah. Itu sebenarnya adalah formasi serangan gabungan. Linlong terkejut saat melihat formasi pihak lain. Dia tidak menyangka sekte sekecil itu akan memiliki formasi serangan gabungan. Namun, formasi serangan gabungan ini secara alami jauh lebih lemah daripada formasi serangan gabungan dari Penatua Wang dan yang lainnya. Bahkan jika itu lebih lemah, akan sulit bagi Linlong untuk menghadapinya jika dia tidak menggunakan kekuatan ahli bela diri kelas empat. Oleh karena itu, Linlong langsung menelan pil peningkat ke kelas tiga dan pil pengaman. Begitu pilnya diserap, kekuatannya langsung meroket. Kamu seorang ahli bela diri kelas empat. Melihat kekuatan Linlong tiba-tiba meroket, orang-orang di sekitarnya melebarkan mata mereka. Ini karena Linlong masih terlalu muda. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan seorang ahli bela diri kelas empat yang begitu muda. Itu benar. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh, lalu melayangkan pukulan ketiga orang itu. Pada saat ini, dia secara alami menggunakan tinju api. Ekspresi ketiga orang itu menjadi dingin, dan mereka juga menyerang dengan telapak tangan. Bang! Energinya menghantam, dan ledakan keras terdengar. Lalu, tiga orang di depan Linlong segera mundur. Linlong memiliki kekuatan ahli bela diri kelas empat dan tinju api. Bagaimana mungkin mereka bisa menghadapinya? Tentu saja, ketiga orang itu tidak mau menyerah. Oleh karena itu, setelah dipukul mundur, mereka mengepung Linlong bersama-sama dan menyerang dengan telapak tangan lagi. Bang! Ledakan lain terjadi, dan kali ini, mereka bertiga terlempar. Setelah dihempaskan ke tanah, bagaimana mereka berani mengepung Linlong? Jangan khawatir, saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Saya tidak akan menghalangi Sekte Luonian Anda. Sambil tersenyum, Linlong terus berjalan ke depan. Melihat Linlong berjalan mendekat, orang-orang di depannya berpencar ke samping. Dengan kekuatan Linlong, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka maju. Segera, Linlong tiba di tempat di mana kemungkinan besar dunia rahasia berada. Itu adalah sebuah taman. Setelah berjalan-jalan, Linlong sampai di depan patung batu dan berhenti di depannya. Patung batu ini diukir berbentuk singa yang megah. Ketika dia melihat singa mengaum, Linlong menyadari bahwa ada perbedaan yang jelas antara singa ini dan bangunan di sekitarnya. Itu jelas lebih tua dari bangunan di sekitarnya. Setelah mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat, Linlong dengan keras menghantamkan tinjunya ke singa batu. Bang! Setelah suara keras seperti itu, singa itu langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh Linlong. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Melihat tindakan Linlong, orang-orang dari sekte Luonian mengutuk dalam hati mereka. Tentu saja singa ini tidak berarti banyak bagi mereka. Itu hanyalah sebuah patung di reruntuhan. Hanya karena patung itu begitu hidup dan tampak begitu megah sehingga mereka tidak memindahkannya. Yang tidak mereka duga adalah setelah singa itu dihantam menjadi bubuk, tanah justru mengeluarkan suara retakan, dan kemudian muncul retakan besar. Semua orang melihat ke arah celah itu dan menyadari bahwa sebenarnya ada tangga lain menuju ke bawah. Jelas sekali ada tempat di bawah yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Melihat ekspresi semua orang, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Sepertinya ini pertama kalinya mereka melihat tempat ini. Kalau begitu, benda di dalamnya masih ada di sana. Tentu saja ini hanya dugaan saja. Mereka hanya akan mengetahui secara spesifik setelah turun. Segera, Linlong langsung turun. Saat ini, tidak ada orang lain yang berani mengikutinya. Setelah menuruni tangga beberapa saat, Linlong mencapai ujung dan menemukan ada ola besar di depannya. Ola ini tidak memiliki lorong yang menuju ke tempat lain, dan juga terlihat kosong. Situasi ini menyebabkan Linlong sedikit mengerutkan alisnya. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada berbagai macam gambar aneh di dinding sekitarnya. Gambar-gambar ini tampaknya tidak memiliki susunan sihir rahasia. Namun, setelah melihat lebih dekat, Linlong masih menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. karena mereka jelas memiliki jejak susunan sihir rahasia. Selain itu, seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan ilmunya saat ini, dia seharusnya bisa menyelesaikannya. Setelah berjalan bola bali di depan empat dinding ola ini untuk beberapa saat, Linlong tiba-tiba membenturkan telapak tangannya ke gambar-gambar ini. Tamparan-tamparan-tamparan-tamparan. Dengan suara seperti itu, ola di beberapa tempat dihancurkan oleh Linlong. Jika Zhu Zheng dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengkritik Linlong karena merusak gambar yang sangat bagus. Namun, begitu Linlong berhenti, tanda segera muncul di keempat dinding. Rune ini bertambah jumlahnya dan menjadi lebih cerah. Pada akhirnya, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di depan Linlong. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah lingkaran cahaya untuk memasuki dunia rahasia. Linlong masuk tanpa ragu-ragu. 1509 Setelah kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di ola yang mempesona. Ola itu kosong. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat melihat ini. Kemudian, dia mulai mengukur dinding di sekelilingnya. Begitu dia melakukannya, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Jelas sekali bahwa keempat dinding itu dipenuhi dengan informasi yang berkaitan dengan studi tentang tukang kayu Rune. Saat Linlong hendak berjalan menuju salah satu dinding, cahaya putih menyala di dekatnya. Tanpa diduga, lima orang muncul di ola. Kelima orang ini bukanlah orang-orang dari sekte Luonian. Mereka adalah lima orang yang tidak dia kenali. Bagaimana orang-orang ini sampai di sini? Linlong bingung. Pemimpin dari lima orang itu adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat. Saat mereka muncul, kebetulan mereka menghadap Linlong dari samping. Oleh karena itu, mereka tidak segera menyadari kehadirannya. Hahaha, begitu mereka muncul di ola, pria parubaya itu langsung tertawa. Seperti yang diharapkan, leluhur benar-benar meninggalkan alam rahasia. Selama aku mendapatkan benda di alam rahasia ini, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Ketika saatnya tiba, membunuh orang-orang dari keluarga yang tidak akan menjadi masalah. Sama sekali. Saat dia berbicara, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Tuan, itu dot ada orang lain di dalam. Saat ini, salah satu orang berbalik dan melihat Linlong. Begitu dia melihat Linlong, dia langsung berteriak kaget. Ketika mereka mendengar suaranya, pria parubaya dan yang lainnya juga berbalik. Ketika mereka melihat bahwa memang ada seseorang di dalam, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa kamu? Mengapa Anda muncul di alam rahasia leluhur? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya. Nama keluarga ku Lin dan nama kugu. Siapa kalian? Linlong bertanya dengan tenang. Dia dengan santai mengucapkan nama palsu. Siapa kita? Anda akan takut setengah mati jika kami mengatakannya. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, tinggalkan tempat ini. Sekte kayu teratas kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Ketika mereka mendengar nama Linlong, orang-orang di samping pria parubaya itu meneriakinya. Sekte kayu teratas, sekte macam apa itu? Linlong bertanya dengan ragu. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar sekte semacam itu. Apa? Anda sebenarnya tidak tahu tentang sekte kayu teratas? Ketika mereka mendengar kata-kata Linlong, mereka semua berteriak kaget. Kalian tidak perlu mempersulitnya. Mungkin, dia hanyalah pria yang belum pernah berhubungan dengan Rune Woodman tadi. Pria parubaya itu mencibir, sejujurnya, kami setidaknya adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di benua kekacauan surgawi di bidang Rune Woodman. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Setelah berada di dunia ini selama berhari-hari, dia secara alami mengetahui keberadaan sekte tersebut. Hanya saja, di dunia ini, formasi wudis tadi sangat lemah, tidak ada sekte yang kuat, sehingga dia tidak memperhatikan sekte tersebut. Oleh karena itu, dia secara alami tidak mengetahui tentang keberadaan sekte kayu teratas. Karena kamu tahu betapa kuatnya sekte kayu teratas kami, kenapa kamu tidak pergi? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Maaf, tapi saya juga tertarik dengan barang-barang di dalam dimensi saku ini, kata Lin Long sambil tersenyum. Brat, apakah kamu sedang mencari kematian? Setelah mendengar kata-kata Lin Long, beberapa dari mereka langsung berteriak. Wang Ji, urus dia. Pria parubaya itu memandang orang di sampingnya dan berkata. Pria bernama Wang Ji segera berdiri dan berkata dengan galak, Nak, aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menginginkannya. Jangan salahkan kakekmu karena tidak sopan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan runeswat. Namun, saat dia hendak menyerang Lin Long, empat sosok muncul di aulah utama. Pada saat itu, orang-orang ini secara alami mengalihkan pandangan mereka ke orang-orang yang tiba-tiba muncul. Pemimpin dari orang-orang ini juga seorang pria parubaya. Sosoknya mirip dengan pria parubaya berwajah pucat, namun ada perbedaan yang sangat besar. Wajahnya sangat gelap, seperti arang. Luo Zhen Xiang, kenapa kamu melihat pria parubaya berwajah gelap ini, pria parubaya berwajah pucat itu langsung berteriak kaget. Jelas sekali bahwa mereka berdua saling mengenal. Pria parubaya berwajah gelap juga sangat terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, cek-cek, aku tidak menyangka kakak senior selangkah lebih maju dariku. Luo Zhen Xiang, kamu telah dikeluarkan dari sekte kayu teratas. Aku bukan lagi kakak seniormu, kata pria parubaya berwajah pucat sambil mengerutkan kening. Aku lupa tentang itu. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Di masa depan, aku akan memanggilmu dengan namamu, kata pria parubaya berwajah gelap bernama Luo Zhen Xiang dengan acuh-ta'acuh. Luo Zhen Xiang, kenapa kamu ada di sini? Mungkinkah itu kamu? Pria parubaya berwajah pucat tidak bisa menahan tangisnya saat memikirkan sesuatu. He he, Dong Le, aku, Luo Zhen Xiang, sudah lama berada di sekte kayu teratas. Bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan? Setelah mengetahui bahwa runik magic array yang ditinggalkan oleh leluhur bereaksi, saya secara alami segera bergegas. Selain itu, orang lain di sekte kayu teratas anda hanyalah dekorasi, jadi saya masuk secara alami. Pria parubaya berwajah gelap, Luo Zhen Xiang, terkekeh. Mendengar perkataan Luo Zhen Xiang, Dong Le langsung meraung, anak baik, aku, Dong Le, pasti tidak akan memaafkanmu. Untuk sesaat, beberapa bawahannya berjaga-jaga. Dong Le, jangan bertengkar dulu. Mari kita singkirkan dulu pemandangan buruk ini, lalu tentukan pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Dong Le tidak menyangka Luo Zhen Xiang benar-benar mengatakan ini. Saat dia berbicara, Luo Zhen Xiang memandang Lin Long dan berkata, bagaimana anak ini bisa masuk. Seperti Dong Le dan yang lainnya, dia tidak menganggap serius Lin Long. Terlepas dari kenyataan bahwa Lin Long lemah, mereka juga tidak merasakan aura kuat darinya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk, kata Dong Le sambil mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, maka jangan khawatir. Lagi pula, dunia rahasia telah ditutup dan tidak ada yang bisa memasuki dunia rahasia. Dia tidak mendapat bantuan sama sekali. Selama kita menyingkirkannya, maka harta karun di alam rahasia akan menjadi milik kita, kata Luo Zhen Xiang. Aku sudah punya rencana seperti itu. Jika kamu tidak masuk, dia pasti sudah mati di tanganku. Dong Le mendengus dingin. Kalau begitu, mari kita masing-masing mengirimkan salah satu bawahan kita. Bagaimana dengan itu? Luo Zhen Xiang berkata sambil tersenyum. Oke, kata Dong Le tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, dia langsung memberi isyarat kepada Wang Ji dan Luo Zhen Xiang untuk mengirim salah satu bawahan mereka. Segera, keduanya berdiri di depan Lin Long. Mari kita berdua menyerangnya pada saat yang sama. Dengan begitu, tidak akan terlalu merepotkan, kata Wang Ji kepada orang di sisi Luo Zhen Xiang. Oke, orang itu mengangguk. Hai, kemudian, Wang Ji meraung dan menyerang Lin Long dengan pedangnya. Pada saat yang sama, orang di pihak Luo Zhen Xiang juga menyerang Lin Long dengan pedangnya. Melihat dua aura pedang yang menyerang Lin Long pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, Lin Long pasti akan mati. Itu karena keduanya adalah ahli di puncak peringkat kedua. Apa yang tidak mereka duga adalah pada saat itu, Lin Long sebenarnya tidak bergerak sama sekali dan membiarkan dua aura pedang menyerangnya. Apakah bocah itu sudah kehilangan akal sehatnya? Melihat situasi ini, orang-orang ini terkejut dan berseru. Menurut pendapat mereka, betapapun lemahnya seseorang, dia harus mampu membalas dalam situasi seperti ini. Sesaat kemudian, mereka mengerti alasannya. Karena aura pedang mereka tidak mengenai Lin Long. Sebaliknya, kekuatan tak terlihat memantul dari tubuh Lin Long dan langsung membuat mereka berdua terbang. Aula ini tidak mengizinkan orang untuk menyerang satu sama lain. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Setelah memahami alasannya, mereka menjadi bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Long mengetahui hal ini dan mengapa dia tidak bergerak ketika diserang oleh mereka berdua. Nak, bagaimana kamu tahu bahwa Aula ini tidak mengizinkan orang untuk saling menyerang? Dong Le bertanya langsung. Sederhana saja. Aku bisa mengetahuinya dari susunan sihir rahasia di sini, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Dia tidak berbohong karena itu adalah kebenaran. Alasan mengapa dia bisa mengetahuinya dengan mudah adalah karena susunan sihir rahasia di Aula ini mirip dengan Aula di alam rahasia di Pegunungan Singu. Itu juga karena dia bisa mengetahui susunan sihir rahasia saat dia masuk. Oleh karena itu, dia tidak bergerak bahkan ketika mereka berdua menyerangnya. Nak, aku tidak menyangka kamu akan menjadi Master Rune yang cakep, kata Luo Zensiang sambil mengerutkan kening. Anggap dirimu beruntung, kata Dong Le dingin. Dong Le, dimanakah harta karun di alam rahasia? Luo Zensiang memandang Dong Le dan bertanya. Bagaimana saya tahu? Dong Le berkata sambil mengerutkan kening. Setelah berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Luo Zensiang dan berjalan menuju dinding di depannya. Mungkin rahasianya ada di tembok sekitarnya. Luo Zensiang menganggup dan berjalan menuju salah satu dinding. Adapun orang-orang yang mengikuti mereka, mereka juga melakukan hal yang sama. Adapun Lin Long, dia juga berjalan menuju salah satu dinding. Setelah mendekati dinding dan melihatnya dengan cermat beberapa saat, dia semakin yakin bahwa semua isinya terkait dengan studi tentang boneka rune. Beberapa isinya bahkan lebih detail daripada bukunya. Namun, secara keseluruhan, bukunya jauh lebih informatif. Setelah dengan hati-hati melihat ke dinding untuk beberapa saat, Lin Long memperoleh banyak hal. Setelah melihat ke dinding, dia berjalan menuju dinding di sampingnya. Dong Le dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Tanpa sadar, Lin Long selesai melihat isi keempat dinding. Namun, yang membuatnya mengerutkan kening adalah dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan susunan sihir rahasia di alam rahasia. Saat dia merasa bingung, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar. Selamat datang di Aula Guluo. Aula Guluo benar-benar merupakan alam rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Setelah mendengar ini, Dong Le dan Luo Zen Siang sangat gembira. Jelas sekali bahwa alam rahasia ini ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Dari kelihatannya, aku pasti telah mengaktifkan alam mistik, dan kemudian orang-orang ini masuk melalui desain roh rahasia alam mistik, pikir Lin Long dalam hati. Siapapun yang masuk akan berkesempatan mendapatkan bahan dan cara membuat boneka rune kelas 5, suara itu terdengar lagi. Apa, boneka rune kelas 5? Setelah mendengar ini, Dong Le dan Luo Zen Siang berseru kegirangan. Semua bahan dan metode ini milikku. Dong Le berkata Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Luo Zen Siang berkata dengan acuh tak acuh. Dong Le tidak menjawab dan hanya mendengus dingin. Tuan roh formasi, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Luo Zen Siang menanyakan suara itu. Sederhana saja, kalian akan berkompetisi dan orang yang paling berkuasa akan mendapatkan hadiah yang ditinggalkan oleh Tuan kita. 1510. Mari kita berduel. Kompetisi macam apa itu? Dong Le mau tidak mau bertanya. Tentu saja, dia akan memilih orang terkuat di studi Rune Wutman. Bagaimana guru bisa memberikan hal-hal ini kepada orang terlemah di studi Rune Wutman? Kro Arrai mencibir. Jika itu masalahnya, maka harta peninggalan leluhurku pasti akan menjadi milikku. Wajah Dong Le menunjukkan senyuman gembira. Kekuatan muridnya secara alami lebih rendah daripada dia, dan untuk Luo Zen Siang, sudah ada kesenjangan besar di antara mereka. Adapun Lin Long, dia tidak percaya bahwa Lin Long mudah akan memiliki pencapaian apapun dalam studi Rune Wutman, jadi dia secara alami merasa bahwa kekuatannya dalam studi Rune Wutman lebih unggul daripada yang lain. Dong Le, kamu salah. Luo Zen Siang, kekuatanku tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, aku telah menjadi murid dari penatua yuanmu dari sekte kayu kuno dan mempelajari teknik tukang kayu rahasia dari sekte kayu kuno. Setelah itu menggabungkan teknik runik Wutman dari dua sekte besar, kekuatanku telah tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Menghancurkanmu akan menjadi hal yang mudah bagiku, kata Luo Zen Siang dengan arogan. Apa? Kamu bergabung dengan sekte kayu kuno? Dong Le tidak bisa menahan tangisnya. Bakatmu biasa saja. Bagaimana sekte kayu kuno bisa menerimamu? Sekte kayu kuno adalah sekte yang kekuatannya mirip dengan sekte kayu teratas. Karena itu juga Dong Le terkejut. Lagi pula, setelah dikeluarkan dari sekte kayu teratas, Luo Zen Siang sudah tidak mudah lagi. Kemampuannya untuk menerima sekte baru pasti lemah. Selain itu, Luo Zen Siang memiliki konflik langsung dengan sekte kayu kuno sebelumnya, jadi dia tidak berharap sekte kayu kuno akan menerimanya. Luo Zen Siang berkata dengan dingin, orang yang memiliki kekuatan akan selalu disambut kemanapun mereka pergi. Sebelumnya, saya dikucilkan di sekte kayu teratas karena Anda khawatir saya akan mencuri posisi Anda. Cek-cek, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi, ejek Dong Le. Baiklah, jangan katakan lagi. Biarkan kompetisi dimulai. Suara halus Zen Ling menyelam mereka berdua. Kemudian, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan sepuluh baris tablet kayu tiba-tiba muncul di aula. Apa itu tadi? Merasa sangat bingung, mereka segera melihat ke papan kayu tersebut. Begitu mereka menoleh, mereka menemukan bahwa papan kayu itu dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Ada ratusan loh kayu di setiap baris, artinya setidaknya ada ratusan pertanyaan di setiap baris. Lord Array Spirit, apakah ini kompetisi kemampuan pemecahan masalah kita? Dong Le mau tak mau bertanya. Itu benar. Semangat formasi menjawab, baiklah, mari kita mulai sekarang. Kalian masing-masing akan memilih satu kolom. Begitu suara roh formasi turun, masing-masing dari mereka memilih satu baris. Mendengarkan maksud dari Array Spirit, orang yang menjawab pertanyaan dengan sangat baik akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, kedua bawahan pria parubaya tersebut berjuang untuk menjadi yang pertama menjawab pertanyaan tersebut. Lin Long juga masuk ke salah satu barisan dan kebetulan berada di sebelah kiri Dong Le. Luo Zhen Xiang, aku tidak akan kalah darimu. Dong Le berkata kepada Luo Zhen Xiang, yang memilih duduk di sebelah kanannya. Dong Le, aku sudah mengumpulkan kekuatan kedua belah pihak. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu tetap akan kalah, kata Luo Zhen Xiang dengan acuh tak acuh, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Setelah bertengkar, keduanya mulai menyelesaikan masalah. Setelah itu, seluruh Aula menjadi tenang. Semua orang melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Soal-soal di awal mudah, jadi kecepatan sepuluh orang menyelesaikan soal hampir sama. Setelah menyelesaikan lebih dari tiga puluh pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai menjadi lebih sulit. Setelah itu, selain Dong Le dan Luo Zhen Xiang, kecepatan semua orang melambat. Lin Long juga melambat. Itu bukan karena dia bingung dengan pertanyaan itu, tetapi karena dia tidak memutar otak seperti Dong Le dan Luo Zhen Xiang. Setelah jangka waktu tertentu, selain Lin Long, kesenjangan antara yang lain dan Dong Le dan Luo Zhen Xiang melebar. Tentu saja, Dong Le dan Luo Zhen Xiang masih terlibat dalam pertempuran. Tidak mungkin, bagaimana anak itu bisa sekuat itu. Pada saat ini, yang lain tercengang di dalam hati mereka. Tidak heran jika mereka terkejut. Lin Long masih terlalu muda. Pada usia yang begitu muda, pengetahuannya dalam mempelajari Runic Woodman melampaui mereka, yang telah tenggelam dalam studi tentang Runic Woodman entah berapa tahun. Dong Le dan Luo Zhen Xiang tidak menyadarinya. Dari awal hingga sekarang, perhatian mereka terfokus satu sama lain dan mereka tidak memperhatikan orang lain. Alasannya adalah karena mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka merasa satu-satunya yang bisa mengancam mereka hanyalah satu sama lain. Setelah beberapa waktu, salah satu dari mereka akhirnya berjalan di depan. Yang berjalan di depan adalah Luo Zhen Xiang. Dengan gabungan pengetahuan dari kedua faksi, dia tampaknya sedikit lebih kuat dari Dong Le. Dong Le, ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara kita akan semakin besar. Pada akhirnya, kamu pasti akan kalah dariku. Luo Zhen Xiang tersenyum bangga. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke yang lain untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Saat pandangannya beralih, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Ada seseorang yang mengikuti mereka dari dekat. Saat dia melihat wajah orang itu, keterkejutan di wajahnya semakin dalam. Itu sebenarnya adalah pemuda dari sebelumnya. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu begitu kuat? Luo Zhen Xiang mau tidak mau bertanya sambil menatap Lin Long. Saat mendengar kata-kata itu, Dong Le pun tanpa sadar menoleh. Saat dia melakukannya, dia sama terkejutnya dengan Luo Zhen Xiang. Dong Le mau tidak mau bertanya, mengapa kamu mengikuti kami begitu dekat? Tentu saja, itu karena kekuatanku. Lin Long dengan tenang tersenyum. Luo Zhen Xiang yang tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, mungkinkah kamu adalah jenius tertinggi dari Sekte Angin Surgawi? Sekte Angin Surgawi adalah faksi lain di Wuguozong yang sebanding dengan mereka dalam hal kekuatan boneka jimat. Mereka telah mendengar bahwa ada seorang pemuda yang sangat berbakat di Sekte Angin Surgawi yang jauh lebih kuat dari rekan-rekannya. Dikabarkan bahwa dia akan menyusul master Sekte Sekte Angin Surgawi dalam beberapa tahun. Karena pemuda itu sangat misterius, bahkan murid dari Sekte Angin Surgawi tidak tahu seperti apa rupanya, Luo Zhen Xiang menebak bahwa Lin Long adalah pemuda itu. Kemungkinan besar, kata Dong Le juga. Namun, betapapun berbakatnya dia, kekuatannya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kita. Kata Luo Zhen Xiang. Tentu saja, Dong Le mengangguk. Ketika mereka merasa bahwa Lin Long adalah pemuda itu, dalam hati mereka menghela nafas lega. Saat mereka berdua sedang mengobrol, Lin Long, yang berada di belakang mereka, menyelesaikan pertanyaan lain. Melihat ekspresi Lin Long, keduanya tidak berani menunda lebih jauh. Mereka dengan cepat memusatkan perhatian mereka pada pelakat kayu itu. Setelah beberapa waktu, Luo Zhen Xiang benar-benar menjauh dari Dong Le dengan lima pertanyaan. Dong Le harus menghabiskan banyak waktu untuk setiap pertanyaan, dan sekarang dia telah menyelesaikan lima pertanyaan, mustahil bagi Dong Le untuk mengejar Luo Zhen Xiang. Dong Le menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak menyangka Luo Zhen Xiang akan mengalami transformasi seperti itu. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di sampingnya. Dia berbalik dan melihat bahwa Lin Long sebenarnya telah menyelesaikan jumlah pertanyaan yang sama dengannya. Bagaimana ini mungkin? Mata Dong Le membelalak saat melihat Lin Long. Dia begitu fokus untuk mengejar Luo Zhen Xiang sehingga dia tidak memperhatikan Lin Long. Siapa sangka Lin Long akan diam-diam mengejarnya? Kalau terus begini, bukankah bocah itu akan melampaui dia? Wajah Dong Le tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dipenuhi dengan rasa krisis yang kuat, dia segera membenamkan dirinya dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengejar Luo Zhen Xiang, tetapi jika dia dikalahkan oleh seorang bocah nakal, bagaimana mungkin dia, Master Sekte dari Sekte Langit-Langit Kayu, masih memiliki wajah di depan para murid ini. Oleh karena itu, dia mati-matian mencoba menyelesaikan pertanyaan itu lagi. Namun, setelah beberapa saat, dia benar-benar putus asa. Ini karena sebelum dia bisa memikirkan solusinya, Lin Long, yang berada di sampingnya, sudah menyelesaikan pertanyaan dan berjalan ke depan. Tidak mungkin, kan, bocah itu benar-benar melampauiku. Dong Le terkejut saat melihat ini. Astaga, dia benar-benar melampaui Master Sekte Dong. Pada saat ini, yang lain juga melebarkan mata. Sebelumnya, mereka mengira Lin Long tidak akan mampu mengikuti mereka terlalu lama dan pasti akan tertinggal di waktu tertentu. Siapa sangka dia akan melampaui Dong Le secepat itu? Mendengar suara-suara di belakangnya, Luo Zhen Xiang, yang berada di depan, tanpa sadar menoleh. Ketika dia melihat bahwa Lin Long benar-benar telah melampaui Dong Le, matanya melebar lagi secara alami. Tidak, aku harus mempercepat. Perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati Luo Zhen Xiang. Dengan pemikiran ini, dia memutar otak untuk menyelesaikan pertanyaan. Sebelumnya, karena dia telah melampaui Dong Le dalam beberapa pertanyaan, dia sudah sedikit santai. Sekarang dia melihat Lin Long benar-benar telah melampaui Dong Le, dia tidak berani ceroboh lagi. Setelah beberapa saat, kecepatan Luo Zhen Xiang langsung berkurang setengahnya. Alasannya sangat sederhana. Kesulitan soal yang dia selesaikan sekarang beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, Luo Zhen Xiang, yang telah memutar otak, akhirnya memecahkan pertanyaan ini. Pertanyaan ini terlalu sulit. Mengingat kemampuan pemuda di baliknya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikannya. Jika itu terjadi, dia akan bisa memonopoli harta karun di alam mistik ini, pikir Luo Zhen Xiang dalam hati. Karena, intuisi ini, dia sedikit rileks lagi. Setelah beberapa saat, Lin Long memecahkan pertanyaan sulit yang menurut Luo Zhen Xiang sulit. Pada saat ini, Luo Zhen Xiang, yang merasa sedikit lelah, berhenti dan menatap Lin Long. Dia masih memiliki beberapa pertanyaan di depan Lin Long, dan dia merasa pertanyaan ini pasti akan membuat Lin Long bingung. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Nak, aku tidak percaya kamu bisa menyelesaikannya, kata Luo Zhen Xiang dingin. Melihat reaksi Luo Zhen Xiang, yang lain secara alami menyadari bahwa pertanyaan Lin Long pasti sangat sulit. Sepertinya bocah ini akan kalah. Mereka semua, yang menyadari hal ini, berpikir dalam hati. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua kembali melebarkan mata karena Lin Long telah menyelesaikan masalahnya. Yang paling mengejutkan Luo Zhen Xiang adalah kecepatan Lin Long sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ini adalah pertanyaan yang beberapa kali lebih sulit. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya dalam waktu yang sama? Luo Zhen Xiang terkejut. Mungkinkah pertanyaan-pertanyaan ini sama sekali tidak sulit baginya? Dia tiba-tiba menjadi khawatir. Tidak, aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana tidak sulit? Luo Zhen Xiang dengan cepat menolak pemikiran sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi semakin sulit. Pasti ada saatnya dia terjebak. Dengan pemikiran itu, dia segera mulai menyelesaikan soal lagi. terjebak. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.